Tidak boleh, harus Anda itu memberikan penerangan Itu pakai data, jangan asal framing Mengaku pendeta besar, kan begitu Sekarang saya minta Anda bertanggung jawab Silahkan jelaskan semua itu Bang Ujub, bang Ujub Masa dia juga bilang Yesus Bangke Bapak pendeta Ya, baik-baik Ini Sebenar bang Ujubri Ini aku harus menjawab Ini tuduhan-tuduhan yang Kepada aku bang Ujubri Jadi Ini memang banyak yang aku terima Mereka mengatakan aku menghujat Aku itu framing Aku itu memelintir Ayat-ayat Bible Mana mungkin, aku pendeta besar Aku seorang pendeta Yang amat besar sekali Tidak mungkin aku memelintir ayat Bible Apa yang aku sampaikan itu ada data di Bible Ini kan terkait dengan soal Lagi wajar ya Kalau sebab kalau tentang tuduhan kepada aku penghujat Aku itu framing Itu kan relatif ya Itu pandangan masing-masing Wajarlah Aku menerima kok kritikan ya Kritikan aku menerima ya Jadi sebenarnya ini satu fitnahan yang amat besar sekali ya Ini kan terkait dengan aku menjawab soalan ya Mungkin itu saran aku kepada teman-teman Kristen yang banyak mengatakan aku menghujat ya Ini kan saran aku kepada kalian Ketika kalian nonton VT ataupun apa Kalian haruslah nonton itu secara full Jangan dipotong-potong Kalau dipotong-potong Itu yang akan terjadi kesalahfahaman mengatakan aku itu framing Menghujat dan sebagainya Gitu kan Jadi harus menonton secara penuh lah gitu ya Full gitu Jadi ini kan terkait Terkait dengan soalan gitu ya Dia bertanya Ini Kristen yang bertanya aku bang ucuk Aku bukan menghujat ya Kristen yang bertanya kepada aku Pendeta besar Apa sih perbedaan Tentang ketuhanan di Islam dengan Kristen Nanti aku akan jawab juga tentang Yesus itu cengeng Menangis Yesus itu netek Yesus itu Ya perbagai-bagai lah ya Jadi ini terkait dengan soalan Jadi aku menjawab Jadi di Islam itu Aku jelasin dicatat ya Islam itu Diajarkan Dijelaskan melalui firman Allah Di Al-Quran Di surah Al-Ikhlas Ayat kedua Tuhan itu tempat bergantung Seluruh umat manusia Nah Ini Ini yang kini aku jelaskan Jadi di Islam Tuhan tempat bergantung Seluruh umat manusia Itu dalilnya jelas Di surah Al-Ikhlas Ayat ke Kedua Allahu somat Itu ada dalilnya Dalilnya jelas kok Di situ Tak ada kan Mana mungkin Aku menjawab soalan kok Jadi di Islam itu Allah tempat bergantung Seluruh umat manusia Artinya Kita itu hanya mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gitu kan Tetapi Berbeda di Kristen Di Kristen bukan Bukan Tuhannya tempat bergantung Bukan Di Kristen Tuhannya yang digantung oleh Manusia Nah Ini yang kukatakan tadi Perbedaan Aku menjawab soalan Dalilnya di mana Nah Ini Masa aku menghujat Kristen Ini mungkin daripada Kristen Bang Ucok ya Bang Ucok kan mendengar Kita ya Gak apa-apa lah Kita gak menyalahkan Bang Ucok ya Bang Ucok hanya bertanya ya Mungkin Bang Ucok Mendengar Fitnahan-fitnahan itu Kepada aku ya Mana mungkin Aku pendeta besar Menghujat Ini ya Jadi ada datanya Di Bible itu Tuhannya Kristen itu Tuhannya Kristen itu Tergantung Ini Haa unik di Kristen Tuhan digantung Oleh manusia Haa Haa ini kita baca ya Di Gatalia 3 Nah Macam salah pula Haa Galatia Galatia 3 Salah-salah ya Galatia 3 Titik bertindih 13 Di sini Dalilnya Di sini Datanya Pak Pendeta aku Anda mengatakan Titik bertindih itu Apa maksudnya Pak Pendeta Coba Nah Haa Haa Soalan bagus ya Jadi ini tentang Pembacaan Bible Jadi kalau baca Bible Harus benar Jangan salah baca Bible Sebab apa Kalau salah kita baca Bible Nanti Tuhan marah Kalau Tuhan marah Kita yang parah Haa 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 Jadi kenapa aku memanggilnya Titik bertindih Ini harus catat ya Harus direkam Harus kalian rekam Sebab Sebab apa Ini pelajaran yang bagus Ini gak diajarkan di gereja Ya Sebab di gereja Kalian hanya Jingkrak Jingkrik Jingkrak Jingkrik Mabuk Capek Tidur Kalian Kristen Betul Ya Nah Jadi kenapa Aku memanggil Ini cara baca yang benar Titik bertindih Kenapa titik bertindih Kerana Di sini ada dua titik Haa Dua titik ya Haa Ni Ini kan Ada titik Aduh Kristen yang kadang-kadang Harus diajarin ya Di sini ada dua titik ya Satu titik bawah Satu titik atas Nah Jadi Titik atas ini Dia tindih titik di bawah Jadi panggil titik bertindih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendeta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah ketawa duluan sebelum salam Marinya mau nyimak dulu Iya Iya Kuat nahan tawa Jadi Nah Jadi ini satu pelajaran yang bagus ya Kalian Kristen-Kristen catat lah Ya Jangan pelengak-pelengok Jadi cara baca Bible yang benar ya begitu Ya Apa caranya Galatia 3 titik bertindih 13 Nah Ini Cara baca yang benar Jangan salah kalian Kalau salah Tuhan marah Parah loh kalian Kristen ya Jadi gitu cara baca Mungkin gitu Clear ya Mungkin ya Jangan salah lagi ya Harus baca yang benar Salah lagi Kusalik kalian terbalik Kristen Betul ya Jadi di sini datanya Ya Jadi di Islam itu jelas Tuhan itu tempat bergantung Seluruh umat manusia Itu di Islam Tetapi berbeda di Kristen Di Kristen Tuhan yang digantung oleh manusia Ini Kita baca balik ya Bisa baca ya Kristus telah menebus kita Dari kutuk hukum Tawarat Dengan jalan menjadi kutuk kerana kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung Pada kayu salib Nah Ini Siapa digantung di sini Ya digantung siapa Kristus Kristus ni siapa Yesus Yesus ni Tuhan kalian gak Kristen Ya Tuhan kalian Digantung gak Digantung Jadi Kesimpulannya Tuhannya Kristen digantung Digantung Jadi Perbedaannya Di Islam Tuhan itu tempat bergantung Seluruh umat manusia Di Kristen berbeda dia Di Kristen Tuhan yang digantung oleh Umat manusia Gitu ya Nah itu datanya Kalian ngomong-ngomong Aku menghujat Gimana sih Jadi sedikit lagi aku tambahkan ya Sedikit aku tambahkan Sedikit aku tambahkan ya Ini tentang Nyambung juga ini ya Nyambung juga Ini kan selalu aku bahas Mereka juga ngomong-ngomong Aku ini Menghujat lah Gitu kan Aku itu data gak valid lah Gitu kan Aku kan ngomong Di Islam itu Yang terkutuk itu Adalah Iblis Nah Ini Yang di Islam Yang terkutuk itu Iblis Itu kan Dalilnya ada di Al-Quran Di surat An-Nahal Aku gak bisa ini ya Nambah ini disini Jadi sama Kalau di Islam itu Kalau kita membaca sebelum Bang Ujok Itu dalil dimana tuh Bang Ujok Membaca Al-Quran itu Sebelum itu Kita harus Doa ta'awus itu ya Di surat An-Nahal Yang selesai itu ya Itu bisa dicek ya Masing-masing ya Itu sebab di Islam itu Sebelum kita membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Kita itu diajarkan Untuk berdoa Itu dipanggil ta'awus A'udzubillahimina syaitanirrojim Berarti kita bermohon kepada Allah Supaya dilindungi daripada Iblis yang terkutuk Ah Syaitanirrojim Jadi di Islam itu Yang terkutuk Yang dirajam Yang dihinakan itu Adalah iblis Di Islam Tetapi berbeda Di Kristen Di Kristen yang terkutuk Bukan iblis Malahan iblis itu Dikasihi Sebab ada Statementnya itu Kasihilah musuhmu Di Kristen Jadi di Kristen Iblis itu Dikasihi Siapa yang terkutuk di Kristen Di Islam yang terkutuk Iblis Di Kristen Yang terkutuk adalah Tuhannya Siapa? Yesus Di sini Dalainnya juga Ini Jangan ngomong aku menghujat Ini data valid Loh Masa aku menghujat Kristen Botol Pendeta Jemaat Fir Kafir Kalian yang kafir Kalian ngomong aku menghujat Eh Gimana segala Kristen Jadi di sini Terkutuklah orang Yang digantung pada Kayu salib Yang tergantung di Kayu salib Siapa? Ya Yesus Tuhan Yang kalian anggap Tuhan Yesus itu Tuhan kalian enggak? Ya Tuhan Itu ku bilang tadi Tuhannya Kristen Itu terkutuk Betul Jadi perbedaannya Di Islam itu Yang terkutuk itu Adalah Iblis Ya tetapi Di Kristen berbeda Yang terkutuk itu Bukan Iblis Tetapi Yesus Iaitu Yang dilantik menjadi Tuhan Oleh Paulus Mungkin kita ya Tuhan dilantik Apa ini? Jadi Aku menjawab soalan Tentang itu sih Sebenarnya Cuma kita enggak bisa Enggak bisa Itu ya Jadi bisa aku lanjutkan sedikit Tentang Framing juga Fitnahan terhadap aku Selalu kan aku ngomong tentang Yesus ini Anak binatang Yesus ini anak binatang Ada kan? Jadi aku harus selesaikan juga Di sini Jadi kalian Kristen-Kristen Jangan lagi Ngomong aku itu Framing Aku itu Menghujat Dan sebagainya Kalau aku bilang Yesus itu anak binatang Yesus itu anak binatang Itu ada datanya Di Bible Masa aku menghujat Berarti kalian enggak Baca Bible Kristen Betul Kalian yang belum Baca Bible Aku pula Disalahkan Aku tampar nanti Kristen ini Putus kepala kalian nanti Ya Jadi menurut Data Bible Yesus itu Anak binatang Mana ku tahu Ku baca ajar Kesalah aku Kristen Botol Jadi menurut data Yesus itu anak binatang Poten Botol Fir Kafir Yohanes 1 Titik bertindih Tindih 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 29 Pada keesokan Harinya Yohanes melihat Yesus datang Kepadanya Dan ia berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Anak domba Di sini Anak domba Ini merujuk Kepada siapa Ya Yesus Salah aku panggil Yesus Anak binatang Poten Botol Anak binatang Dia Kalian lah yang salah Kalau enggak baca Bible Aku pula yang kena Poten Di mana lagi Datanya Di 1 Korintus 5 Titik bertindih Tindih Tindih 7 Di sini katakan Sebab Anak domba Paskah kita Juga Telah disembelih Siapa ini yang disembelih Anak domba ini Siapa ini Iaitu Kristus Nah Jadi Tuhan kalian itu Menurut data Bible Anak binatang Enggak salah Aku kok Kalian lah Yang ngomong-ngomong Enggak ada Enggak ada Seperti Kalau enggak baca Di mana lagi Di sini Kerana hari Perkahwinan Anak domba Ini merujuk kepada Siapa ini Ya Yesus Yesus Tuhan Kalian Ya anak binatang Poten Potol Fir Kafir Ini anak binatang Anak binatang Ini merujuk kepada Siapa Yesus Dan pengantin Perempuannya Telah siap Sedia Nah Ini Jadi harus Kalian catat Ini Jadi Tuhan Kalian itu Anak 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 binatang Kristen Botol Yesus itu Menurut data Bible Aku bacakan Tuhan aja Enggak percaya Urusan kalian lah Kristen ya Ini satu lagi Harus aku jelasin juga Kepada Kepada Kristen ya Kemarin itu Mengatakan Aku itu Menghujat Pak Perbo Menghujat Enggak ada Menghujat di situ Ini Enggak ada Menghujat Kayak begini Itu Perhentikan Ya sebentar Sebentar ya Sedikit ya Jadi aku harus Luruskan juga Tentang Fitnahan Itu Pemahaman kalian Tentang Ayat itu Ayat itu Kalian Siapa ini Bentar 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 Bapak Sedikit ya Ini Bapak Ini siapa Kristen Bentar Bentar Sedikit Aku jelasin dulu ya Diminut dulu Ya itu Jadi kita harus jelasin juga kepada orang-orang Sebab ini kan Aku kan harus membela diri kan Mana mungkin aku itu di fitnah Mengatakan aku menghujat Aku membiarkan saja Mungkinlah aku harus membela diri kok Jadi ini kan tentang soalan Soalan tentang berkait dengan Perbedaan gitu ya Sama kalau aku bilang Yesus itu anak binatang Yesus itu Tuhannya Kristen itu anak binatang Menurut data Bible Aku dah tampilkan tadi kan Jadi ada datanya di Bible itu Masa aku menghujat Jadi kalian harus Betulkan Statement kalian Kristen ya Ini satu fitnahan kepada aku gitu ya Jadi mana mungkin aku sebagai Seorang pendeta yang amat besar sekali Melakukan sesuatu Framing Penghujatan Tidak mungkin ya Benar ya Wang Jolan ya Jadi bisa aku lanjut sedikit Ini ada satu lagi ya Ada satu lagi Mengatakan aku itu framing Aku mengatakan Yesus itu Bangke Bangke ya Jadi kalau aku ngomong Yesus itu bangke Ya sesuai dengan tadilah Ya bangke binatang Anak binatang dia jadi Bangke kalau mati Jadi kalian penyembah bangke Kristen botol Di mana datanya? Di sini Itu sebab Bible kalian itu Dibaca dengan Bible diketek Kristen botol Pendeta Fir, kafir, jemaat, botol Pendeta Di sini ya Dibaca dari Bible kalian ya Kristen ya Ini kalian Bible tak baca Lepas tu sok-sok Ngomong aku menghujat Kalau otak kalian Kristen Pendeta, jemaat Kristen botol Marah aku kadang Jangan sampai aku marah loh Aku marah biasa Kalau aku marah itu ya Aku salib Orang terbalik loh Kalian mungkin belum Pernah melihat Di depan mata aku salib Orang terbalik ya Kalau mau lihat Fitnah apa lagi? Kristen botol Jadi menurut data di Bible Tuhan kalian itu Tuhannya bangke Ini Ini bukan menghujat Otak botol Di lukas Dengan salah baca ya Bukan kulkas Lukas Lukas itu Itu tempat Letir jadi beku Petir sejuk Petir sejuk Jadi ada di lukas 24 Titik bertindih Tiga Di sini ada Datanya jelas Cek bahasa di Bible kalian Bible kan banyak Ursinya Aku kan membaca Aku ni baca-baca Bible Sebab memang kerjaan aku tu Pengkaji Bible Nah Jadi di Bible dituliskan Di sini Tang lebu Sida Tama Ke dalam Kuburnya Sida Nadai Nemu Bangkai Nah ini Bangkai itu Poten botol Dicatat ini Bangkai Salah aku Gak salah Kalian itu yang gak baca Bible Ngomong-ngomong aku Mengujat Tuhan kena bangkai luk itu Bangkai Tuhan kalian itu Bangkai Tuhan Yesus Nampak itu Benar kan Nampak gak ini Bangkai bulan Kelihatan gak Kelihatan Kelihatan Nah Jadi yang ngomong aku Mengujat Ini data yang valid Menurut Bible Itu ya Jadi Di screen trot Screen trot Screen trot Screen trot Screen trot Wallah Wallah Binasah Wallah Wallah Binasah Jadi begitu ya Jangan kalian ngomong Aku Aku pendeta besar loh Masa kalian ngomong Aku mengujat Jadi jelas ya Kalau aku ngomong Tuhan Yesus Itu bangkai Datanya Valid Ini di Bible Jadi jangan kalian ngomong-ngomong Lah Nanya Lagi Ok Ini ada di Lukas 24 Titik bertindih Tiga Di sini Di sini dikatakan apa Tuhannya Kristen Itu bangkai Yesus Itu bangkai Ini Di sini Nemu bangkai Tuhan Yesus Nah Nanya lagi lah Di screenshot Di screenshot Ajalah Gak apa-apa kok Ini gampang kok ini Teman-teman Jangan lupa ya Kalau pendeta besar Ngasih data Itu langsung Di screenshot Di screenshot Di screenshot Sekesat Sekesat Sekesatnya Gitu ya Itu Itu Nggak di screenshot Gitu ya Ini sesuai dengan Data yang valid Di Bible ya Jadi aku ngomong Jadi besok-besok Alasan lagi Pak pendeta Lupa Aduh Saya lupa Screen shot Saya lupa Screen shot Botol lagi Botol lagi Gitu Itu Ngerti dia Udah dibilang Nggak ngerti-ngerti juga Banyak kali Gu bilang gitu loh Aku tuh Nggak menghujat Pake data Mungkin begitu Bang Gujar Oh satu lagi ya Tentang Fitnahan terhadap aku Tentang Yesus Itu cengeng Bang Darian Ini mereka Nggak ngerti juga Soalan Bagus ini Masa Tuhan Cengeng Jangan Preming loh Pendeta Inilah tanya jelas Nggak Pak pendeta Baik-baik Sebelum ke Tuhan cengeng Sebelum Itu yang terakhir Ini Fitnahan-fitnahan Aku harus menjawab Yang aku Ngomong tentang Yesus itu Doyan janda Ini punya Banyak juga Kristen Yang Kristen yang Mengatakan Kepada aku Ah Pendeta besar Nggak ada Yesus itu Doyan janda Nggak ada Loh Berarti kalian Nggak baca Bibel Kalian yang Nggak baca Bibel Jadi aku Pakai data Yang valid Di Bibel Yesus itu Menurut data Bible Dia itu Tertarik Kepada Kepada Janda Wah Janda yang Mana Janda yang Mana Nah Soalan Bagus ini Bang Bang Selamat Malam Kembali Ini penting Jadi harus kita Pakai data yang valid Di Bibel Bentar ya Aku siapkan Data-data dulu Supaya Kalian bisa Memahami Isi Bible Ya Itu sebab Kalian Kristen Pergi gereja Jangan Jangan Bibel Itu Dikit Tek Jadi Menurut Data Bible Ada Datanya Itu Yesus itu Dia itu Doyan Janda Ini Ada Perintahnya Yesus itu Mengarahkan Pendaftaran Janda Janda Nah Ini Ini Bisa ditambahkan Bandarian Ini Bandarian Mungkin ada Data yang Lebih lengkap Tentang Janda Ini Wah Janda Yang mana Janda Yang Janda Yang Janda Yang Pira Di Satu Timotius Lima Titik Bertindih Tindih 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 Sebelas Nah Terima kasih Bang Diboy Jadi disini Ada Perintahnya Daripada Yesus itu Yesus itu Mengarahkan Pendaftaran Janda Janda Peten Betul Fir Kafir Sudah kafir Kalian Dikasih data Bible Kalian Protes Neles Ketampar Juga Nanti Kristen Ya Jadi Menurut Data Bible Disini Dikatakan Yesus Mengarahkan Tolaklah Pendaftaran Janda Janda Yang Lebih Mudah Nah Ini Kerana Apabila Mereka Sekali Digairahkan Oleh Keberahian Yang Menceraikan Mereka Dari Kristus Mereka Itu Ingin Kahwin Wah Nah Jadi Disini Disini Ada Jadi Disini Ada Datanya Tentang Yesus Itu Mengarahkan Daftaran Janda Janda Malahan Janda Janda Yang Yang Kuat Yang Mudah Ditolak Ditolak Agak Lain Yesus Ini Ya Agak Lain Mungkin Keren Apa Dikatakan Disini Ya Mungkin Ya Benar Juga Kata Kata Orang Itu Ya Bang Darian Ya Kalau Kelapak Tua Itu Banyak Santannya Ya Betul 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 Jadi Nggak Apa Ya Jadi Disini Mereka Itu Ingin Kahwin Nah Ini 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 Ya Nah Jadi Sebenarnya Kalau Kalian Perhatikan Data Data Bible Yesus Ini Memang Dia Tertarik Hatinya Kepada Kepada Janda Janda Mana Yesus Kekauan Ternyata Suka Suka Sama Janda 60 Tahun Ini Kristo Kristo Ini Ini Kenapa Ini Pendeta Pendeta Kalian Ajarinlah Di Gereja Baca Bible Jangan Pergi Gereja Hanya Baca Yohanes Satu Aja Pada Mulanya Pada Mulanya Pada Mulanya Akhirnya Nggak Ada Yohanes Satu Melulu Bacanya Sampailah Meninggal Apa Ini Kristen Ini Kadang Itu Yang Dibaca Sebab Jemaat Jadi Botol Semuanya Bodoh Dan Tolon Kristen Parah Kalian Jadi Menurut Data Di Lukas 7 Titik Bertindih 13 Yesus Ini Birahi Kepada Janda Tertarik Hatinya Kita Baca Sama Sama Ya Dan ketika Tuhan Yesus Ini Kalau menurut Kristen Dan ketika Yesus Melihat Janda Itu Nah Yesus Melihat Janda Oleh Belas Kasihan Nah Ini Kan Hatinya Luluh Ya Pak Pendeta Ya Hatinya Luluh Tergerak Hatinya Luluh Berarti Luluh Hatinya Wah Canda Luar Biasa Iya Tergerak Hatinya Bang Alex Pegangan Bang Alex Pegangan Ya Tolong Tolong Teman-teman Kristen Yang Yang Di Bawah Mungkin Ada Kristen Di bawah Tolong Kalau ada Tiang listrik Pegang Tiang listrik Takut-takut Nanti Sebab Mungkin Ribut Taufan Itu kuat Banget Jadi Kita hanya Membacakan Data Ini kan Menjawab Menjawab Fitnahan Mengatakan Aku itu Menghojak Dan sebagainya Sebab Ini memang Ada datanya Sebab Di gereja Ini Tidak Dibacakan Di gereja Kenapa Mungkin Sebab Kalian itu Malu Dah semangat Aku Tidak Tau Jadi Akulah Yang Bacakan Kepada Seluruh Orang Kristen Kalian Kristen Jemaat Jemaat Harus Tahu Ayat Ini Ada Di Bible Yesus Doyan Janda Ini Harus Teliti Bible Kita baca Ulang Dan Ketika Yesus Melihat Janda Itu Tergerak Hatinya Nah Nah Oleh Belas Kasihan Lalu Ia Ia Ini siapa Yesus Berkata Kepadanya Nya Ini siapa Dia janda Tadi itu Apa katanya Jangan Menangis Sayang Nah Aduh So sweet So sweet So sweet So sweet Jadi Yesus Berkata Kepada Janda Itu Jangan Menangis Jadi Jelas Datanya Valid Di Bible Yang Yesus Ini Ada Ketertarikan Kepada Janda Tapi Agak Lain Dia Ini Sebenarnya Yesus Ini Agak Lain Sebab Dia Suka Janda Yang Lebih Daripada Umur 60 Tahun Gitu Ya Sedikit Lagi Sedikit Lagi Jadi Sebenarnya Agak Agak Aneh Ini Teman Teman Di Ayat Lukas 7 13 Ini Yesus Berpesan Kepada Janda Itu Jangan Menangis Sayang Yesus Berpesan Kepada Janda Itu Jangan Menangis Tetapi Yang Anehnya Dia Berpesan Kepada Janda Ini Jangan Menangis Pada Sendiri Yang Cengeng Menangis Kuat Menangis Ini Yesus Ini Kasih Data Habis Saya Kita Menghujat Tolong Yang Hoseh Yang Menghujat Yang Framing Dilempar Aja Ke Mana Mana Jadi Menurut Data Bible Yesus Ini Dia Cengeng Kuat Menangis Di mana Datanya Di Unik Dia Bisa Menangis Dia Ini Kita Baca Di Yohanes 11 Titik Bertindih 35 Maka Menangislah Yesus Dengan Menghujat Ya Ok Baik Jadi Itu Yang Ku Andih Tadi Dia Berpesan Kepada Jandai Itu Jangan Menangis Padahal Dia Sendiri Yang Menangis Ini Jadi Aku Cerita Sikit Ya Ini Jadi Sebenarnya Yesus Ini Sepanjang Hidup Yesus Ini Sabar Apa Ini Udah Ada Yang Menangis Dimana Belum 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 Tapi Saya Saya Yang 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 Nangis Sebelum Sebelum Tadi Yang Nangis Saya Tadi Yang Mendalami Saya Tadi Bapak Nantai Yang Mendalami Saya Menangis Eh Sebentar Sebelum Kita Lanjut Sebelum Aku Jelasin Yang Yesus Ini Sepanjang Hidupnya Dia Menangis Mungkin Bang Darian Bisa Tambahkan Tentang Janda Tadi Bang Mungkin Ataupun Bisa Diulang Supaya Lebih Jelas Bisa 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 Tapi Saya Hilangkan Dulu Kenangisan Ini Jadi Memang Jadi Memang Menarik Bang Ya Jadi Memang Menarik Ya Kalau Berbicara Tentang Janda Ya Memang Pada Masa Itu Memang Baru Mener Bisa Ini Bang Darian Bang Ibu Memang Pada Masa Itu Barometernya Kalau Enggak Janda Enggak Gaul Gitu Istilah Kalau Enggak Sabar Bang Sabar Jadi Memang Barometernya Pada Jaman Itu Kalau Enggak Janda Kalau Enggak Sama Janda Enggak Gaul Istilahnya Seperti Itu Bang Kita Enggak Tahu Namanya Jaman Beda Beda Kalau Sekarang Itu Ada Yang Namanya Toh Janda Toh Janda Toh Kan Kalau Sekarang Seperti Itu Kalau Dulu Kalau Enggak Janda Enggak Gaul Istilahnya Itu Makanya Ini Dalil Bang Makanya Dikatakan Di Satu Timotius Lima Nomor Tiga Dikatakan Hormatilah Janda Janda Yang Benar Benar Janda Jadi Memang Barometernya Pada Masa Itu Enggak Janda Enggak Gaul Nah Itu Benar Bandarian Bandarian Benar Yang Barusan Yang Barusan Bandarian Coba Baca lagi Bentar Hormatilah Janda Janda Yang Benar Benar Janda Berarti Ada Janda Yang Enggak Benar Benar Janda Nah Ya Itu Dia Jadi Ternyata Pemaknaan Yang Harus Dihormati Bahwa Yang Benar Benar Janda Itu Janda Yang Seperti Apa Makanya Dikatakan Di Satu Timotius Lima Nomor Sembilan Yang Didaftarkan Sebagai Janda Hanyalah Mereka Yang Tidak Kurang Dari 60 Tahun Yang Hanya Satu Kali Persuami Itulah Yang Boleh Dikatakan Janda Bang Jadi Yang 60 Tahun Kebawah Yang Janda Usianya Masih 25 Tahun 35 Tahun Janda Pirang Janda Gemoy Janda Pohai Selama Dia Masih Di Bawah 60 Tahun Gak Boleh Dibilang Janda Boleh Gak Baca Janda Boleh Gak Janda Janda Boleh Gak Kita Gak Termasuk Janda Kan Belum 60 Jangan Sensi Kenapa Kenapa Jangan Sensi Kenapa Ini Dalil Dalil Dibantah Masalah Dalil Gak Bisa Dibantah Sabar 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 Silahkan Kalau Anda Yang Mau Menjelaskan Sabar Ini dalil Gak Boleh Dibantah Umat Muslim Gak Boleh Baperan Umat Muslim Gak Boleh Baperan Kenapa Ini Dalilnya Di Dalam Bible Yang Dibantah Baperan Sebagai Janda Hanyalah Mereka Yang Tidak Kurang Dari 60 Tahun Apa Sebabnya Kok Jumat Janda Yang 60 Tahun Ke Atas Aja Yang Boleh Didaftarkan Katanya Ajaran Kasih Kok Pilih Kasih Apa Sebabnya Saya Tanya Sama Bom Kenapa Janda Yang Tua Tua Aja Boleh Didaftarin Gak Tahu Saya Banya Sama Mnikana Apa Mnikana Kok Gak 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 Tahu Nah Gak 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 Ternyata Oh Ternyata Betul Kata Pendeta Saya Tadi Janda Yang Yang Di Satu Timotius Nomor 11 Inilah Jawabannya Janda Yang Berumur Kurang Dari 60 Tahun Tidak Boleh Didaftarkan Sebab Apa Sebab Karena Kalau Suatu Hari Mereka Punya Keinginan Untuk Bersuami Keinginan Itu Akan Membuat Mereka Dengan Mudah Meninggalkan Janji Sucinya Untuk Melayani Yesus Aja Jadi Janda Janda Yang Usianya 60 Tahun Kebawah Tidak Boleh Bukan Keinginan Yesus Bukan Pilihannya Yesus Bukan Bukan Levelnya Yesus Bukan Yesus Itu Memilih Janda Janda Yang Usianya 60 Tahun Kebawah Karena Yang 60 Tahun Kebawah Tidak Akan Memiliki Keinginan Untuk Menikah Lagi Dengan Manusia Lebih Baik Menikah Atau Lebih Baik Melayani Yesus Aja Yang 60 Tahun Melayani Yesus Aja Jadi Yesus Itu Tertarik Memang Kepada Janda Tetapi Janda Janda Yang Usianya 60 Tahun Ke Atas Kalau Berbicara Tentang Janda Memang Agak Unik Jadi Bukan Hanya Yesus Aja Yang Tertarik Kepada Janda Ternyata Murid Murid Juga Rebutan Tentang Pembagian Janda Murid Murid Ternyata Juga Rebutan Memang Pada Masa Itu Barometernya Enggak Janda Enggak Gaul Enggak Janda Enggak Hebat Gitu Dimana Dalilnya Nah Ini Dalilnya Kisah Para Rasul 6 Nomor 1 Pada Masa Itu Ketika Jumlah Murid Makin Bertambah Timbulah Sungut Sungut Apa ini Sungut 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 Ini Kecemburuan Atau Cemburut Jadi pada Masa Itu Ketika Jumlah Murid Makin Bertambah Timbulah Kecemburuan Di Antara Orang Yahudi Yang Berbahasa Yunani Dengan Orang Orang Ibrani Karena Apa Karena Pembagian Kepada Janda Janda Mereka Diabaikan Jadi Murid Murid Pun Ribut Cemburu Cemberut Bersungut Sungut Hanya Karena Masalah Pembagian Janda Memang Makanya Barometernya Itu Jaman dulu Seperti Saya ulangin Lagi Barometernya Memang Pada Masa Itu Enggak Janda Enggak Janda Enggak Hebat Enggak Janda Enggak Gaul Itu Barometernya Pada Masa Itu Makanya Yesus Itu Mengatakan Ibadah Yang Murni Yang Tidak Berjajat Itu Adalah Bukan Jikrak Jikrak Bukan Karoke Bukan Nyanyi Nyanyi Enggak Pada Masa Itu Ibadah Yang Terbaik Yang Tidak Berjajat Itu Adalah Mengunjungi Janda Gimana Datanya Di Satu Yakobus Noor 27 Saya Bacakan Ibadah Yang Murni Dan Yang Tak Bercacat Di Hadapan Tuhan Bapak Kita Mengunjungi Yatim Piatu Dan Janda Janda Jadi Ibadah Yang Mau Jadi Kalau Ibadah Kamu Mau Bagus Oten Oten Longor Jangan Jinkra Jinkra Jangan Sarato Jangan Ibadah Yang Murni Itu Mengunjungi Janda Janda Ibadah Yang Murni Tidak Bercacat Gitu Karena Dulu Yesus Itu Seperti Itu Jadi Kalau Mau Mengikuti Yesus Ikutilah Apa Yang Tertulis Di Dalam Bible Kalau Yang Tertulis Di Dalam Bible Ibadah Yang Murni Tidak Bercacat Itu Mengunjungi Yatib 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 Bukannya Jinkra Jinkra Gitu Ya Paham ya Buat teman-teman Kristen Mudah-mudahan Paham ya Gitu loh Karena Jangan Apa namanya Jangan Mengatakan Saya ini Ah Dasar Sombong Pembualan Gak Punya Janda Aja Ngomongin Janda Eh Anda Sada Justru Saya Itu Lagi Suka Sama Janda Karena Saya Mengikuti Yesus Jadi Jangan Sombong Ya Udah Gak Gak Sombong Lagi Itu Bahaya Kalo 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 Gak 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 Sombong Bahaya Kenapa Saya Katakan Bahaya Karena Di Amsel 15 Nomor 25 Rumah Orang Sombong Akan Dimusnahkan Tuhan Dimusnahkan Yesus Tuhan Disini Kan Yesus Artinya Orang Sombong Dimusnahkan Yesus Dikatakan Sama Yesus Jaga Yesus Agar Tidak Direbut Orang Nah Jadi Yang Sombong Yang Punya Rumah Tapi Sombong Gak Punya Janda Jangan Sombong Yang Punya Rumah Tapi Gak Punya Janda Jangan Sombong Karena Kalo Sombong Dimusnahkan Yesus Gitu Loh Ya Kan Tetapi Hak Milik Para Janda Dijaga Yesus Agar Tidak Direbut Orang Nah Ya kan Jadi Ketika Para Murid Murid Tadi Berbagi Berbagi Masalah Hak Pembagian Para Janda Janda Tetap Aja Gak Bisa Menang Sebab Apa Sebab Hak Milik Para Janda Sudah Dijaga Sama Yesus Yesus Sudah Menjaga Hak Milik Para Janda Nah Sesuai Makanya Tadi Saya ulang Lagi Di Lukas 7 Tiga Tadi Bukti Bukti Bahwa Yesus Ternyata Tertarik Pada Janda Itu Benar Yang Disampaikan Pak Pendeta Saya Tadi Itu Jelas Tertulis Di Lukas 7 13 Kenapa Lepas Lepas Ini Di Lukas 7 13 Saya Bacakan Ini Salah Satu Bukti Lagi Yesus Tertarik Pada Janda Dan Ketika Yesus Melihat Janda Itu Ada Janda Ini Tergeraklah Hati Yesus Oleh Belas Kasihannya Nah Hati Yesus Tergerak Hati Yesus Luluh Ketika Melihat Janda Itu Lalu Yesus Berkata Kepadanya Lalu Yesus Berkata Kepada Janda Itu Jangan Jangan Menangis Sayang Nah Itulah Kenapa Yesus Itu Menjaga Hak Mirip Pada Janda Karena Hati Yesus Luluh Lantak Melihat Janda Mungkin Ada Yang Bertanya Kenapa Siko Otek Baik Itu Sudah Dijelaskan Masih Longor Aja Itu Oh iya Silahkan Ya Mungkin Bang Alex Gimana Bang Alex Ini Pekam Ya malam Pak Ya saya Saya Mendengar Saja Pak Monitor Oh siap Siap Mudah-mudahan Terbuka Pikirannya Ya Pak Ya Oke Jadi Baik Begitu Itu Yang Dijelasin Oleh Bandarian Itu Semua Kristen Kristen Silah Mencatat Jangan Kalian Pelangak Pelongok Pelangak Pelongok Tampar Itu Data Yang Valid Daripada Bible Sebab Kalau Kristen Ikutin Yesus Yesus Suka Kepada Janda Apalagi Janda Itu Sebenarnya Barang Bagus Barang Bagus Barang Bagus Barang Bagus Sebab Justru Itu Kalau Kalian Kalau Kemana-mana Harus Mendahulukan Janda Ikutin Kepada Kepada Apa Yang Dikatakan Yesus Jadi Aku Bisa Lanjut Sedikit Yang Anehnya Tadi Ketika Yesus Bilang Kepada Janda Tadi Itu Jangan Menangis Ini Yang Aneh Padahal Yesus Itu Sendiri Dia Menangis Dia Di mana Datanya Di sini Yohanes Yohanes 11 35 Manalian Ini Saya Baru Tahu Menangis Isra Yesus Menangis Yesus Menangis Dia Yesus Menangis Di sini Udahlah Kenapa Dia berpesan Kepada Janda Itu Jangan Menangis Padahal Dia sendiri Yang menangis Ini Di Yohanes 11 35 Ini Jadi Aku Cerita Sedikit Sebenarnya Sepanjang Hidup Yesus Ini Dia Menangis Dia Ya Menangis Dia Cumanya Ya Cumanya Kristen Kristen Ini Enggak Ngikutin Yesus Dia Hanya Cuma Menangis Di Komal Tetapi Di Gereja Malah Jingkrak Jingkrik Mabuk Di Gereja Masing-masing Kristen Botol Ini Mabuk Kalian Di Gereja Suka Ya Ya Di Gereja Kalau Otak Kalian Kristen Harusnya Kalau Ngikutin Ngikutin Cara Yesus Gitu Dia Menangis Aku Cerita Ya Sepanjang Hidup Yesus Ini Dia Menangis Sebenarnya Menangis Tuhan Kalian Unik Tuhan Kalian Tuhan Kristen Unik Lain Lain Daripada Yang Lain Menangis Dia Suka Menangis Pak Pendeta Ya Suka Menangis Waduh Soal Bagus Ini Pak Pendeta Saya Gak pernah Ketemu Ini Ada Pendeta Yang Lain Ngajarin Ini Loh Baru Pak Pendeta Loh Yang Yang Tahu Luar Ini Luar Biasa Edukasi Banget Ini Nah Itu Jadi Harus Dicatat Ini Pelajaran Ini Enggak Diajarkan Di Gereja Mungkin Kalau Diajarkan Di Gereja Kristen Kristen Mungkin Enggak Ada Ini Hari Enggak Ada Dia Kristen Betul Jadi Mungkin Ini Enggak Diajarkan Jadi Yesus Itu Ketika Dia Itu Tuhannya Kristen Ini Unik Dia Dia Bisa Masuk Kedalam Rahimnya Seorang Perawan Nah Jadi Dia Masuk Kedalam Rahimnya Seorang Perawan Duduk Di Situ Sembilan Bulan Sepuluh Hari Duduk Di Situ Tempat Yang Sempit Itu Duduk Di Dalam Rahim Itu Pasti Dia Menangis Mau keluar Dia Dendang Perut Ibunya Menangis Dia Nangis Nangis Dia Esok Situ Nangis Kira-kira Seperti Sudah Cukup Genap Sembilan Bulan Sepuluh Hari Keluarlah Tuhan Kristen Ini Daripada Lubang Yang Sempit Itu Kerang Berbulu Kerang Berbulu Kerang Berbulu Kalau Kalau Tidak Tidak Kerang Berbulu Kalian Pergi Pasar Esok Pagi Cari Kerang Berbulu Kerang Itu Ada Bulunya Jadi Uniknya Tuhan Kristen Ini Tuhan Kristen Ini Dia Kristen Tuhannya Keluar Daripada Kerang Berbulu Itu Lubang Yang Sempit Itu Aneh Walaupun Ini Aneh Tapi Inilah Yang Berlaku Kepada Kristen Botol Ini Jadi Tuhannya Kristen Ini Keluar Daripada Situ Lubangnya Sempit Itu Keluar Keluar Inilah Firman Pertama Yang Disampaikan Yesus Sebab Yesus Itu Menurut Kristen Firman Itu Sendiri Jadi Firman Pertama Yang Disampaikan Yesus Apa Ini Soalan Bagus Ini Kristen Kalau Ditanya Ini Jangan Kalian Pelangak Prongok Tidak Bisa Jawab Aku Tampar Tampar Tidak 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 Penasaran Pak Pendeta Apa Firman Pertamanya Ketika Dia Berlahir Ya Soalan Bagus Soalan Bagus Jadi Firman Pertama Yang Disampaikan Oli Yesus Itu Adalah Oe Oe Nah Itu Itu Ini Coba Tidak Mungkin Kalau Baby Itu Keluar Baby Yang Normal Keluar Keluar Dia Ketawa Ha Ha Nggak Ada Baby Baby Itu Keluar Dia Pasti Yang Normal Yang Normal Itu Pasti Ketawa Setau Saya Suaranya Suaranya Bahaya Itu Yang Saya Dengar Gini Pak Pendeta Ha 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 Seperti itulah Ha Jadi Itulah Firman Pertama Yang Disampaikan Oleh Yesus Ketika Dia Keluar Kemuka Bumi Ini Itu Firman Pertama Cuma Ini Nggak Ditulis Di Bible Kalau Ini Ditulis Di Bible Nah Kristen Nggak Ada Sekarang Malu 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 Dia Kan Jadi Itu Firman Pertama Yang Dikeluarkan Oleh Yesus Sebab Yesus Itu Firman Itu Sendiri Ngerti Ya Catat Oteng Botol Fir Kafir Ya Jadi Jadi Lanjut Sedikit Jadi Besar Dikit Yesus Itu Besar Dikit Kan Satu Tahun Nama Bulan Yesus Ini Minta Netek Mana Ibu Dia Minta Nen Ibu Nak Nen Ini Kristen Ngomong Pula Aku Menghujat Di Mana Pendeta Besar Datanya Yesus Itu Netek Nah Dia Nanya Aku Bang Oke Aku kasih Datanya Kristen Botol Itu Sebab Aku Kasih Tahu Kalian Itu Nggak Baca Bibel Udahlah Bible Nggak Baca Itu Ngomong Aku Framing Lah Apa Ini Jadi Ada Datanya Di Bible Tuhan Kalian Itu Netek 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 Ntah Ntar Melambat Dikit Apa Apa Aku Kayaknya Benar Dengar Dih Bapak Pendeta Itu Ada Di Luka 11 27 Ya Dibukakan Semasa Bible Kalian Kristen Kalau Ada Perbedaan Nggak Ada Perbedaan Ini Sama Ini Mana Mungkin Aku Buka Apa Datanya Nggak Mungkin Ya Jangan Iya Di Luka 11 27 Itu Ada Datanya Data Yang Yang Jelas Di Bible Kalau Aku Bilang Tuhan Kristen Netek Ya Datanya Ada Gitu Loh Bang Itu Bayi Tabung Lahir Gak Ada Hubungan Badat Juga Itu Si Elia Juga Bisa Hidupin Orang Mati Paulus Juga Bisa Hidupin Orang Mati Gitu Itu Si Hidupin Si Hidupin Siapa Si Yang Orang Yang Jatoh Gara Gara Dengerin Kotbah Setelah Dia Kelamaan Itu Mati Loh Katanya Paulus Tenang Dia Hidup Lagi Gitu Ada Saya Bukan Dalil Nggak Mati Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Kalau Cuman Masalah Menghidupkan Orang Mati Bang Ya Sebenarnya Bukan Cuman Yesus Banyak Masih Banyak Yang Lain Sebenarnya Banyak Yang Lain Saya Bisa Buka Datanya Cuman Saya Enggak Perlu Sampai Kesitu Dulu Ibaratnya Kalau Cuman Menghidupkan Orang Mati Ibaratnya Kalau Cuman Cerita Menghidupkan Orang Mati Yesus Sendiri Itu Menghidupkan Orang Mati Atas Izin Tuhan Begitu Bang Maksudnya Dalilnya Yang Lebih Yang Lebih Yang Lebih Kuat Gitu Loh Cuman Yesus Bisa Nihidupkan Orang Mati Yesus Aja Mati Dihidupkan Yesus Itu Mati Dibangkitkan Loh Bang Gitu Kalau Gak Dibangkitkan Dia Gak Bangkit Gitu Gimana Jadi Saya Gak Mau Bahas Itu Hanyalah Tentang Mujizat Seperti Nabi Musa Bisa Membelah Lautar Itu Hanyalah Tentang Mujizat Gitu Bang Karena Kalau Tuhan Kalau Mujizat Itu Dari Tuhan Bukan Tuhan Yang Bermujizat Bukan Mujizat Itu Pemberian Dari Tuhan Yang Diberikan Tuhan Kepada Utusannya Sebagai Kelebihan Kalau Buat Tuhan Itu Bukan Apa-apa Yang Namanya Mujizat Itu Hal Biasa Bukan Hal Yang Luar Biasa Bukan Gitu Dikatakan Menjadi Hal Luar Biasa Karena Dilakukan Oleh Manusia Gitu Dan Mujizat Itu Semua Sumbernya Dari Siapa Dari Tuhan Gitu Jadi Tuhan Gak perlu Bermujizat Yang Bermujizat Itu Hanyalah Hambat Tuhan Seperti Contoh Siapa Nabi Musa Kan Begitu Bang Termasuk Yesus Gitu Bang Sebenarnya Sebelum Kedatangan Yesus Sudah Ada Orang Yang Bisa Melakukan Mujizat Siapa Itu Nabi Musa Tapi Orang Orang Yahudi Gak Sembodoh Gak Sembodoh Kristeng Gitu Nabi Musa Bisa Pembelah Lautan Orang Yahudi Gak Ada Yang Menuhankan Nabi Musa Gak Ada Karena Mereka Masih Cerdas Gitu Tidak Menuhankan Manusia Semonyet Monyet Monyet Gak Menuhankan Monyet Gitu Loh Assalamualaikum Mbak Pendeta Besar Assalamualaikum Mbak Pendeta Ya Ya 1 2 3 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 1 Hujan 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 Ya Lanjut Lanjut Tentang Apa Tentang Ketuhanan Yesus Ya Cuman Ngomong Alur Ngedul Lagi Si Sebenarnya Bang Cepat Saya Nggak Terlalu Terlalu Yang Yang Nanya Nanya Gak Nanya Nanya Gak Nanya Tadi Tanya Yesus Eh Nabi Mohamad Itu Mertinya Cuman Nanya Gitu Doang Ya Gua Jawab Gak Itu Joak Gitu Gitu Dwang Gitu Terima Katanya bisa anda jelasin, enak aja lu minta dijelasin, lu nanyanya aja gak pake apa-apa cuman ngomong gitu doang, dalil satu aja gak ada yang disebutkan, coba ngomong ini dalilnya begini-begini Nabi Muhammad dikatakan seperti suatu, enak lu nanyanya cuman saya enak perut lu, ya gue jawabin saya enak perut gua satu lagi mengatakan, iya satu lagi nanya, gue kan orangnya gak mau ribet bang, gue bukan ustad, bukan gue gak bisa ngejelasin gue bisa ngejelasin, cuman gue gak mau terlalu jauh larinya gitu loh, nanti kalau gue bahas kesitu, nanti mereka terus ngejar disitu-situ aja, gue tau karakternya Oten soalnya gue tau karakternya Oten itu kayak apa gitu loh bang, kalau terlalu dijelasin betul-betul mereka gak mau keluar dari situ disitu-situ aja gitu loh iya, karena mereka bertanya bukan betul-betul ingin bertanya bertanya ingin memancing, memancing apa, memancing emosi kita gitu, pertanyaan mereka itu, jadi saya bisa kontrol emosi saya, tidak tidak untuk terlalu dalam masuk dalam permainan dari mereka gitu ya si only ini dia lebih ke apa ya tiktokan aja bang, mungkin karena dia juga, tanpa dalil bang sama bang longor juga sebenarnya sebenarnya aku mau sampaikan sesuatu lah dari cara abang menyampaikan hal segala macam ini menunjukkan bahwa abang juga tidak punya Tuhan sebenarnya karakter abang disini lebih menghina orang lain bahkan yang menghina abang siapa bang bah, bukan kan abang bilang oh segala macam berani membodoh-bodoh sekarang kalau misalnya sekarang begini bang kalau misalnya saya katakan abang dogi terus saya menghina abang gitu Yesus aja ngomongin orang di luar Yahudi dogi loh bang kalau saya ngomongin kalau saya ngomong dogi itu artinya ada yang saya lihat siapa yang saya ikuti siapa yang saya lihat Yesus Yesus itu ngomongin orang di luar Yahudi artinya di luar Yahudi ini berarti Kristen juga di luar Yahudi ya kan dikatakan dogi gitu loh bang maksudnya bukakan dalilnya gak maksudnya bukakan dalilnya bentar bentar nah makanya jangan mengatakan saya menghujat enggak sebentar bang abang itu jangan seenak perut mengatakan saya itu apa namanya saya itu wah abang ini enggak menunjukkan dulu saya ini bukan masuknya dalam ranah tentang keislaman saya tentang membicarakan tentang Al-Quran tidak saya ranahnya ini masih di dalam isi bibel abang abang dikatakan dogi ya saya katakan dogi abang dikatakan botol ya saya katakan botol ini kasih saya ngomong dulu ya silahkan silahkan jadi jadi kita kita ini sebenarnya aku aku bisa bilang juga bahwa abang ini adalah salah satu orang yang memecah bilah umat di negara ini karena apa dengar dulu jangan di jangan dibantah kita harus saling mendengarkan aku sudah mendengar dari tadi saya tidak pernah alasannya alasannya jelas bahwa bentar bentar ini kan ini juga pengen aku sudah dari akun ini pun biasa aja kalinya banyak nah inilah inilah gambarannya sebenarnya seperti apa negara kita silahkan silahkan ini yang 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 motong motong ngomongannya only langsung saya blok jangan macam-macam silahkan mengonli silahkan mengonli jadi kalau padahal di negara kita ini bahwa agama itu diakui dengan enam tapi coba saya balikan bahwa saya mengatakan maaf ini ya kalau saya mengatakan bahwa Muhammad bangke gitu misal kan kalian pun kemana datanya ini kalian bilang Yesus bangke segala macam soalan bagus jadi jadi di sini ada pendeta besar loh santai silahkan Pak Pendeta silahkan Pak Pendeta baik gini ya bang olni ya kalau bang olni memikirkan tentang memecah belah ya perhatikan dululah jalan jauh dikit ngopi jauh dikit dengan ngopi dekat dekat ngopi jauh dikit siapa yang memecah belah buktinya kalau kita islam itu kita bisa bertoleransi bang olni kan hidup di mayoritas muslim dimana bang olni ini di Indonesia di mayoritas muslim kalau masih aman aman aja oh enggak gereja dibakar juga dimana gereja dibakar banyak di medan masih enggak nonton berita juga bang yang bakar siapa yang bakar siapa itu yang ngebakarkan jemaatnya sendiri itu yang ngebakarkan jemaatnya sendiri yang sabar 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 enggak boleh hadibat oleh oleh toleransinya oleh oleh tentang kristen sendiri yang dibakar tapi buktinya walaupun minoritas di Indonesia itu aman aman aja itu buktinya islam itu aman jadi bersyukur jangan banyak protes banyak curhat jadi kalau ada sesuatu itu jangan ngomong kita enggak toleransi yang enggak toleransi itu mengambil istilah istilah di islam dibawa masuk ke bibel kata Allah diambil dikatakan Allah punya anak ini yang enggak toleransi jadi kita hadir di sini meluruskan jangan ngomong kita enggak toleransi tadi mengatakan Yesu bangke tadi Bang Oli mengatakan Muhammad bangke itu enggak ada datanya ada enggak datanya itu Bang Oli kan ini kan juga kalian juga kasih data kerana mungkin kalian lebih pintar ngomong segala macam baik berarti Bang Oli mengatakan kita menuliskan ini host menulis Yesu bangke ini enggak ada datanya gitu maksudnya kan kalian sudah padahal di negara kita ini agama itu diterima enam tapi kalian sanggup bukan masalah negara masalah bangke kita di negara ini masih memperdebatkan agama sedangkan di negara bang Oli di koma kristen di sini enggak lihat di koma kristen membahas apa itu aku juga sudah bilang mereka itu tadi mana buktinya tapi sebentar sebentar jangan ke situlah itu gak apa-apa lah itu mau itu-itu nanti ajalah di sini Bang Oli tahu enggak di Bible ada tertulis Yesus itu bangke mana tahu enggak mana cuba kasih tahu saja baru tahu kan gitu orang bertanya jangan menyalakan host enggak bisa host ini pintar kot dia ini dia ini tahu Bible Bible sama macam aku ini ada di Bible Yesus itu bangke iya kalian pintar bagi orang lain kalian itu jadi sekarang ini Bang Oli tahu enggak di Bible ada Yesus bangke tahu enggak bilang bilang aja aku bisa bilang aku itu harus pakai data data yang valid daripada Bible itu ya aku bukan pendek aku bukan apa-apa lagi selamat malam bangbaal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh pendeta agung pendeta besar kenapa di sapa saya ya takut ke rumah bapak aku bang saya mau tanya ini sebelum kita ke bangbaal saya potong saya potong dulu nanti dijawab ya Bang Oli tadi bangke itu nanti ada pertanyaan dari Bang Oli tadi catat dulu aja nanti aja tapi Bang Oli punya yang harus ditanggapi karena tamu kita ini kan pertanyaan dari Bombo ini kenapa katanya ada banyak masjid juga dibakar gitu ya nah di Sulawesi di Sulawesi ini masjid dilarang berdiri gitu kan di Bintung dimana kita di Papua dibakar nanti aja tapi ya nanti ya baik baik ini siapa tadi yang ngomong katanya apa gereja dibakar ini siapa yang yang bakar ini 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 Kristen ya ini jemaatnya sendiri kan coba dibesarin bang embolet apa-apa itu aku gak tau ya aku gak disana ya itu lebih tau itu coba nah coba dibesarin dulu itu Bang Oli itu dicatat itu ini gereja ini yang yang ngebakan ini jemaatnya sendiri ini gimana ini eh itu kan yang masih satu berapa yang yang udah nanti ditanggap yang gereja gereja mesin dibakar dilarang dibangun di maritas Kristen yang punya jangan oke jadi ini pemecah Kristen ini apa pemecah belah gitu karena dari belanda kan belanda ini pemecah belah sendiri yang bakar gerejanya karena mau diperbalui berarti dia play victim play game biasa oke ini sebelum kita jawab soalan daripada bang di mana Yesus bang lanjut di lukas 24 titik bertindih 3 disini jadi bible itu harus dibaca aku pengkaji bible aku pengkaji pengkaji bible aku bible dalam kepala aku ini kita baca sombong tangu lebuh sidatama ke dalam kuburnya sidanadainemu bangke nah ini bangun di di screenshot bangun bangke siapa ini jadi dengar dulu kalian ini sebenarnya karena ada kata bangke kalian langsung mengarut bahwa Tuhan iyalah memang dah tertulis gitu kok makanya sebenarnya apa yang menurut kalian jangka langsung dibilang padahal itu kalau dibaca satu perikop satu perikop itu jelas sebenarnya apa yang demok baca dulu baca dulu baca ini bang bang bangke kan ini jadi aku merasa kalian ini juga mengadakan live ini bukan untuk mencerdaskan orang-orang yang menonton malah untuk kita kasih tahu di bible ada tertulis di lukas 24 3 ada tertulis bang bang baca ini memang memang inilah inilah gembaran ini sampai kapanpun memang nangis nangis bahkan di alkitab kami itu Yesus berkata itu benar-benar ditolak dan sepakat dululah bangke bukan ini tulisannya alhamdulillah betul pendeta agung berarti betul pendeta agung ini cerdas data kuat valid alhamdulillah sudah diakui ya sudah bang oli ada datanya jadi kalau kita bang host membuat suatu caption ataupun temanya ini Yesus bang care datanya valid di bible bang oli kita tidak bisa menambah tidak bisa mengurangi jadi bang oli tidak bisa membantah ini data terkini cari uang dari tiktok lanjut cari uang pula gimana oke aku jelasin sikit bang oli begini begini bang oli kita buka koma koma ini kita kasih tahu orang orang apa yang tertulis ini mungkin gimana tersebut bangke pernah bangke jadi bisa aku menjawab sedikit tentang gereja gereja ataupun masjid masjid dibakar oleh di tempat mayoritas Kristen bisa ya oh dia bentar kalian pernah enggak mendengar orang ibu ibu dibanjara karena kenapa itu enggak usah kemana mana jadi enggak usah kemana mana toleransi toleransi negara kita aduh minim sekali ada di satu daerah yang enggak boleh pakai jilbab gitu ya itu iya benar-benar ini kalau mau curhat kalau kalau mau curhat nanti sama saya aja mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena saya juga percaya Nabi Muhammad mengajarkan hal yang benar bukan hal yang seperti ini bangun masjid karena saya juga percaya bahwa Nabi Muhammad dengan hal yang benar ijin ijin Pak Pendeta kenapa dikatakan Yesus Cabul Yesus Cabul kenapa dikatakan Yesus Cabul Yesus Cabul Yesus Mbak Ani itu Mbak Ani dulu silakan Mbak Ani itu data valid itu apa itu ini katanya tadi di Indonesia apa cuman gereja yang selalu dilarang nih baca Oh dibakar malah ya 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 Alhamdulillah dia tahu salah dibitung tidak memberikan ajaran yang Muhammad lagi tapi lebih lebih menadol juga banyak itu pribadi kelima kamu mencari jatuh nambah uang tim tapi izin ya atau saya bahasa tentang seperti itu lagi ya dosa curhat-curhatan disitu kita tidak perlu curhat-curhatan disitu tolong kita kita kembali lagi ketuhanan ajalah ketuhanan ajalah jangan menghina kalau di dalam islam bangke yesus ini iya only only santai only santai only kalau di dalam islam jadi ini 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 kamu pamit dulu sama kalian ini karena kemana jangan kabur dulu jangan kabur bukanlah orang-orang yang informasi info dulu kenapa tadi kamu bertanya tanya kenapa orang islam di Indonesia itu bertanya tanya kenapa ngebahas bahas masalah nama Tuhan segala macam begini only aku di Hongkong ya aku kasih tahu nih di Hongkong itu oten oten itu enggak pakai kata nama Allah di dia mereka tahu semua orang di Hongkong itu cuman itu Tuhannya orang islam itu paham enggak kamu 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 gak usah ngebandingin dengan negara orang lain sebelum kamu berkaca pada Bible sendiri begitu jangan protes dulu tapi pahami dulu sama enggak sama yang di luar negara bunda kabur bunda galak bunda kabur dia kabur dia kabur dia panas 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 nanya 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 pasti jawab malahan kabur gimana ini budanya sih terlalu lemes bikin nafsu jadi begitu kalau tentang itu memang ada ajarannya ini kalau orang ngomong gini masuk kampung ku ku tampar dia ulang ulang ini malah masa orang bawa ayat ini jangan kamu menyangka bahawa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang ini kalau ngomong gini masuk kampung aku ku tampar ulang ulang ku lempar ke neraka ini orang kurang ngajar ini masa masuk ngomong gini kan pendeta besar galak juga iya kenapa suara aku pelan aku kuat kan di besar 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 banget besar banget suara aku yang di komal ngomong enggak enggak kedengaran aku nyaring nyaring itu barangnya aja yang kecil itu eh bentar suaraku besar atau kecil host kede juga bang assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam aku lagi ngerjain PR ku sampai menggoda lah pingin ngelawan masya Allah bunda ini keren keren luar biasa oke bang aku aku sambil nulis ini tapi ngelawan gereget ini kacenil ya naikkan ini aja dulu otin ya supaya ada kalau muslim semarai enggak tahu mana ngomong mana apa oke oke baik bisa aku sambung yang tadi bisa ya ini tentang Yesus menangis tadi loh tentang itu oh iya kalau aku ini bom-bom ini benar pendatagung itu ini pendeta besar ini katanya Yesus menangis Yesus kan Tuhan mana mungkin menangis mana datanya bom-bom begitu katanya paling katanya itu fitnah aja silahkan pendatagung iya itu dia ini bom-bom ni inilah masalah sekolah minggu jadi pendeta dia bodohnya Kristen Kristen pula percaya kepada pendeta pendeta ini kan inilah masalah Kristen jadi kalau aku bilang Yesus itu menangis cengeng ada datanya di Bible ini kalian ngomong-ngomong kalian kita menghujat lah apa lah ini ada datanya di Bible ya itu ada di Yohanes ya matilah kalian kalau aku buka data kalian Kristen jadi itu ada di Yohanes 11 35 ini 10 botol maka menangislah Yesus Tuhan menangis bayangkan ini nah jadi Yohanes 11 35 ini Yohanes 11 titik bertindih 35 disini dikatakan Yesus ini menangis masa aku menghujat ini yang tertulis di Bible Tuhan kalian menangis cengeng Kristen botol fear kafir aku aku pula dia katakan menghujat jadi itu sebab aku cerita tadi sepanjang hidup Yesus menangis aku sambung sampai dia ah tentang menetek ini banyak Kristen yang ngomong ah aku kan bilang Tuhannya Kristen itu netek netek dia nenen nenen nak nenen nak nenen Tuhannya Kristen kan dia bilang aku menghujat dia nanya pula kepada aku oi pendeta besar jangan menghujat lu datanya mana lah berarti dia gak baca Bible Kristen masa gak ketemu datanya aku pula nunjukin kalian pendeta ni gimana di gereja itu sebab jangan congor di gereja Bible dia baca jangan diketek botol fear kafir itu ada di Lukas ya di Lukas bentar di Lukas 11 27 ni dicatat lah kalau aku kasih tahu jangan kalian pelangak pelongok pelangak pelongok kalian Kristen ya sebab kan jangan banyak makan babi babi banyak makan yang bodoh lah Kristen ya itu ada di Lukas Lukas 11 27 di sini protein fear kafir screenshot 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 ya di sini ya tetap 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 Yesus lagi mengatakan perkara itu datang seorang perempuan dari antara orang banyak ini ini bersuara sambil berkata kepadanya kepada siapa kepada Yesus berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau Yesus ya dan tetek nah ini hoten betul ini tetek ini tahu tidak tetek ini apa tetek bahal tetek tahu ya kalau berkata kasih tunjuk teteknya bagaimana supaya jelas tetek itu apa masalah aku tidak ada memang tidak ada tetek bang cenil bang budani itu buka cenil dengan ani itu buka tetek nya bagaimana sebab kristen ini sebab kristen ini kalau tidak ditunjuk mereka mereka bodoh ketika dijelasin ketika dijelasin harus digambarkan sebab mereka ini botol ini nanti aku tunjukin di DM siapa yang tidak tahu jadi dan tetek yang telah yang telah yang telah engkau engkau Yesus hisap Yesus ngisap nenen aduh harus praktek ya misap tetek gimana yang ngisap nenen tuh di 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 hisap itu jadi menurut data Bible Yesus itu dia itu netek jadi jangan kalian ngomong aku menghujat ini data valid di Bible masa kalian ngomong kita kita menghujat kita membacakan ajar datanya jadi jangan kalian berbicara kita itu tidak pakai data jadi jelas ketika dia itu nenen kalau lewat dikit dia pasti menangis lah Yesus menangis dia nak nenen nak nenen kan gitu jadi Tuhan Kristus nak begitu dia nenen ah begitu sekali lagi nenek nangis yang mana mbak darian mbak darian coba mbak darian nenen sekali lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi di rekam ya yang di bawah di rekam biar di rekam di rekam ya jadi begitulah caranya sebab itu memang yang tertulis di Bible kita gak pusing kita gak mungkin mengadakan kita membacakan apa yang yang tertulis Tuhannya Kristen nenen ya ada datanya itu manusiawi ya Pak Pendeta ya sebelum Pak Pendeta lanjutkan itu manusiawi ya jadi manusia itu jadi manusia itu kan pasti bersetia tertawa menangis seperti itu ya manusia ya keadaan manusia kan seperti itu kadang dia tertawa kadang dia menangis kan manusia kan seperti itu jadi jadi umumlah kalau ada manusia gak pernah menangis gak pernah ketawa itu bukan manusia itu jangan-jangan itu robot kop itu normal lah itu ya kalau Tuhannya Kristen dia menangis itu normal jadi jangan kalian cengeng Kristen Pak Pendeta tulis begitu jadi lewat dikit telat dikit dari si nenek dia menangis pasti dia menangis aku singkatkan besar sampai dia besar kita ya sampai dia besar ditangkap lah dia tentara romawi ditampar dirudah ditombak menangis lagi Yesus nangis dia menangis cengeng cengeng Yesus Tuhan itu Tuhan kalian itu cengeng dia kan sudah tidak lama dipaku di kayu salib dipaku dia di kayu salib menangis lagi dia kan Eli Eli lama sekali nangis ya kan cengeng nah jadi wajar kalau kita kita mengatakan Tuhannya kalian itu cengeng menangis dia ya wajar urusan kalian lah risiko kalah lah Tuhan kalian manusia kok kan kita kasih tahu aja orang-orang kita kasih tahu orang-orang Tuhan Kristen itu menangis menurut data yang yang tertulis mungkin begitu ya secara singkatnya tentang Yesus menangis mungkin begitu Bang Baal silahkan oke luar biasa ya mungkin mungkin kiri Bang Baal ya tadi pagi ada yang bernamanya itu Donald Trump Donald Trump kan Donald Trump ini dia Kristen akut dia dia nyembah latu-latu dia bertanya pada aku ini kan dia bertanya itu hari dia mendengar Bang Baal ngomong Yesus itu dia itu di di panti pijat ini bisa gak kalau Bang Baal siapkan datanya bisa gak dikasih tahu sebab aku pun baru mendengar juga sih tentang itu benar gak ini kalau Yesus itu dia itu ketika dia menghilangkan diri ketika dia datang balik menimbulkan dirinya dia itu rupa-rupanya dia menghilang dia selalu nongkrong di panti pijat Vietnam Thailand benar gak itu Bang Baal aku aku baru tahu aku udah siapkan pena udah siapkan kertas juga aku mau mencatat Bang ini penting ini penting untuk menjawab kepada Donald Trump ini ya dia Kristen dia Kristen akut dia bisa gak itu Bang Baal dikasihkan datanya ataupun gimana gitu supaya kita lebih teredukasi sebab dia ini menghilang lama banget gitu loh Bang Baal bisa ya Bang Baal ya kita coba ya silahkan silahkan kita bertanya sebenarnya Yesus ini masih mudanya suka kemana kita gak tahu nih mungkin saja dia sering ke panti pijat mungkin ya kita tidak tahu ya tapi kita coba pakai data ya teman-teman silahkan silahkan jangan menghujat ya jangan menghujat ya benar-benar tolong host yang menghujat yang framing diturunkan yang di bawah yang ketawa ketiwi ketawa ketiwi di blokir ngapain menghujat disini ah silahkan izin izin bentar ya promosi bentar ya Pak Pendidikan ini tolong di Youtubenya ini di apa namanya di subreker apa subrek 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 apa subrek di subrek bisop tolong temen tidak aku aja yang promosi tolong temen-temen silahkan di subrek untuk channelnya abang ambulance dan komen untuk editingnya itu aku jadi kalau ada kayak apa sih yang kayak kurang ini kurang itu silahkan aja tulis di kolom komen nanti aku perbaiki lagi oke terima kasih kalau mau tahu channelnya ada dimana silahkan masuk aja ke bio-nya bangambulan disana ada linknya langsung aja di klik nanti masuk aja ke youtube oke terima kasih oke silahkan bang di bawah juga tolong siapkan pena siapkan kertas ya tolong dicatat ini data yang valid ini penasaran juga aku sebenarnya masa Yesus dipakai pijat silahkan oke kita coba kita lihat Yesus sebenarnya dimana gitu kan apakah selama hidupnya ini sering dipakai pijat atau tidak kita tidak boleh menyimpulkan ya benar boleh kita berasumsi boleh tapi tidak boleh menyimpulkan ya wah soalan bang disini wah ini saya gak pernah ketemu ini sama ajarannya sama semangkat sama sama bombom selama saya kumpul bombom gak pernah ketemu ini begini begini gak ada ini 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 diajarkan di gereja sebab mereka gak baca ini gak baca mereka ya ini ini edukasi loh ya silahkan bang baik ya jadi kalau kita melihat ini gak tahu Yesus yang mana saya juga gak tahu ya kalau Yesus yang kita imani seperti Isa Masih ini tidak mungkin lah Yesus ini gak mungkin lah tidak mungkin tidak mungkin ya karena kalau berdasarkan data ternyata memang ada Yesus yang lain disini kan di 2 Korintus 11 nomor 4 dikatakan sebab kamu sabar jika saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain nah kita terjata ada Yesus lain makanya kalau Yesus yang ini jangan salah paham yang muslim maupun yang kristian bahwa kita tidak sedang menyampaikan Yesus yang kita imani sebagai Isa Al-Masih yang memang utusan Tuhan gitu ya ini kita bicara sebabkan ada Yesus yang diutus benar-benar kepada Bani Israel dan Yesus buatan Yunani buatan Paulus itu ya benar ya kemungkinan seperti itu ya jadi karena kalau Yesus yang diutus ke Bani Israel tidak pernah mengatakan dia Tuhan kalau Yesus yang di Yunani ini dikatakan Tuhan Tuhan mungkin Yesus yang lain ada yang perlu kita ketahui ya teman saudara-saudara aku sebelum Bang Baal izin sedikit ini tolong temanya mengganggu dari judulnya itu agak ditinggirkan aja itu ditinggirkan dulu dari layar besarnya itu iya jadi ada yang mau minta screenshot itu dia itu apa itu 1 Korintus 14 nomor 4 ya itu 11 4 ya 2 Korintus 12 2 Korintus nomor 4 ya siap siap jadi baik jadi dulu di dahulu kalah juga ya di jaman mereka ini memang ada yang ceritakan Yesus begini begitu sampai memang timbul kontradiksi mereka ada yang mengatakan Yesus mati ada yang mengatakan tidak banyak lah ya akan memang betul Al-Quran mengatakan mereka dalam peraguan cerita Yesus ini kan makanya disini dijelaskan ada beritakan tentang Yesus nah yang kita tidak tahu selama ini yang kita tahu bahwa teman-teman Kristen tahunya hanya murid Yesus 12 murid Yesus ya dikatakan ada 12 murid Yesus gitu loh tidak pernah diceritakan bahwa disana Yesus ini punya ini banyak perempuan ternyata gitu banyak perempuan iya jadi mereka hanya menceritakan 12 murid Yesus saja ya Judas Petrus dan lain-lain ya ternyata kalau lihat ceritanya Yesus nih dilayani please charge oke jadi kalau ceritanya yang kita tahu bahwa Yesus ini Yesus itu adalah Tuhan melayani bukan untuk dilayani katanya ternyata kalau lihat disini ya di lukas 8 jangan comot ayat ya benar kita pakai perikop di lukas 8 nomor 1 sampai 3 nih perikopnya jelas ya perempuan perempuan yang melayani Yesus nah jelas ya jelas bahwa Yesus itu dilayani Yesus dilayani perempuan nah soalan bagus ini bang baal ini yang ingin saya tahu luar binasa jadi salah kalau dikatakan Yesus tidak mau dilayani tapi melayani ternyata mereka lupa gitu Yesus itu memang kelihatannya disini dilayani memang gak tahu nih hobinya Yesus atau tidak ya tapi kita bagai data aja ya bahwa perempuan-perempuan yang melayani Yesus satu atau dua banyak nih ya ini kan bilang perempuan-perempuan jamak ya disini ya jamak disini di ayat 8 ayat 3 nya dikatakan Yohana Isrihusa bendara Herodes Susana dan banyak perempuan nah itu dia jadi kalau Yesus 12 murid saja tetapi kalau perempuannya banyak oke tadi kita lanjut jadi kisih-kisihnya itu dulu kenapa Yesus banyak dilayani perempuan bisa saja nanti pantesan Yesus tidak kawin bisa jadi kan bisa jadi seperti itu mungkin bisa jadi sebab dia tidak kawin banyak perempuannya sudah melayani beliau oke kita lanjut ya kita bertanya ini tentang Yesus ini diurapi disini kita Yesus ini diurapi disini Yesus ini diurapi sama perempuan juga ini kenapa enggak diurapi sama murid-murid atau sama yang lain sama laki-laki perempuan perempuan ini perempuan berdosa perempuannya jadi kita fokus kepada Yesus dengan perempuan sebenarnya ya perempuan ini perempuan berdosa judulnya jangan comot-comot ayat yang di lukas 7 nomor 36 sampai 96 seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus wah perempuan perempuan agak lain Yesus ini agak lain terbalik Yesus agak lain ini diurapi oleh perempuan berdosa perempuan berdosa ini pesundal terbalik ini makanya wajar ya kalau pesundal nanti masuk surga wajar mungkin dia berjasa sama Yesus kita lihat ya oke kita bahas dulu apa itu pengurapan Yesus diurapi oleh pesundal pengurapan ini ini adalah artinya melambangkan karya roh kudus dalam menguduskan jelas pengurapan ini maksudnya untuk menguduskan menasbiskan atau mensucikan ya makanya para raja-raja itu dinobatkan ditasbihkan menjadi raja gitu kan dan dikuduskan oleh imam besar mereka kan gitu jadi laki-laki nah Yesus lain katanya Tuhan kok dikuduskan oleh perempuan sudal tapi kita gak apa-apa itu gak boleh kita ya mungkin itu hobi Yesus kita tidak tahu ya nah kita pakai ayat bahwa pengurapan itu memang adalah untuk menguduskan kita pakai ayat definisi tadi didukung dengan ayat imamat 8 ayat 12 kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala harun dan diurapinya dia untuk menguduskan jelas ya menguduskan bukan bukan macem-macem bukan untuk menghapus dosa disini untuk menguduskan ya jadi disini jadi jelas ya pengurapan ini maknanya adalah untuk menguduskan medianya minyak dan yang dilakukan adalah pada kepalanya nah Yesus kepalanya tidak nah ternyata Yesus ini lain nih di Markus 14 ayat 39 ini ya Yesus diurapi oleh seorang perempuan apa yang diminyaki Yesus lihat di ayat 8 Yesus bilang apa nih ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya tubuhku telah diminyakinya nah tubuh bukan kepala aduh kok tubuh ya terbilang oh berarti memang karena perempuan mungkin Yesus hobi sama perempuan ya ini pake aja mumpung mungkin Yesus ya berarti itu bang balik berarti seluruh tubuhnya itu dielus-elus diolih minyak gitu bang balik bisa jadi bang waduh ya kalau misalnya betul betul tubuhnya karena tubuh kalau dalam kamu sebesar basonis ya disini tubuh itu apa tubuh adalah keseluruhan jasad manusia dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut oh kena semua nih barangnya Yesus kena tidak kira-kira kena-kira namanya seluruh tubuh gimana dari kaki naik ke naik ke betis ke paha terus naik ke kenalah 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 sendirilah jadi Yesus ini diminyaki dari ujung kaki sampai ujung rambut ini barang Yesus kena gak kena karena bilang tubuh ya kan nah ini perempuannya dalam kita ambil di google aja gampang nih ya ketika Yesus tangannya tangannya perempuan kemana nih wah 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 bahaya tangannya wah aduh wah wah luar biasa ya luar biasa luar biasa dari definisi itu ya teman-teman saudaraku kita kan ada diskusi dengan Kristen dia tidak mau terima bahwa Yesus dikuduskan disucikan oleh pesundal gak mungkin karena Yesus kudus Oke dia bilang kalau Yesus tidak dikuduskan Berarti ini bukan sedang pengudusan Sedang di apa dong Dia gak bisa jawab juga Bahwa perempuan itu Sedang diampuni dosanya Nah kalau perempuan sedang diampuni dosanya Seharusnya Yesus yang mengurapi perempuan Yesus yang mensucikan perempuan Kan seharusnya begitu Iya 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 Nah ini lain Yesus di Orang perempuan mengurapi Yesus Yesus diurapi ini Yesus pasif nih Yesus disini pasif Dia diam aja Saya juga maulah diurapi Bang Cernil Maulah dia bilang Enaklah dibinyaki Jadi gitu ya teman-teman Jadi masalah mereka gak terima Bang Darian Mereka tidak terima bahwa Yesus Alasannya muter-muter Padahal perikopnya jelas ya Disini Seorang perempuan berdosa Mengurapi Yesus gak mau Bahwa Yesus tidak sedang diurapi Nah sekarang kita tahu ya Mengurapinya lah menguduskan Sekarang kita tanya Apa itu Siapa perempuan berdosa ini Nah kita tanya Siapa perempuan berdosa ini Kita Coba kita cek ya Kita cek Siapa perempuan berdosa Nah kita cek disini Siapa perempuan berdosa ini Yang dimaksud di Lukas tadi ya Lukas 7 nih Nah ternyata kita dapat disini Disarapan pagi Bambahal lucu Bambahal lucu Bambahal yang baca Pak Pendeta yang kena Naiklah Oh jangan lari Jadi disarapan pagi Biblika ini ya teman-teman Islam tidak boleh menerjemahkan Karena dalam Islam tidak mengenal Urapan Daptisnya tidak mengenal ya Jadi kita harus Berdasarkan literasi mereka Dan disarapan pagi Biblika Ini Ibu Rita Wayu punya ya Seorang Ahli Ibrani Yunani Ya Kristen punya ya Menjelaskan tentang Lukas 7 Ya Nomor 36950 Siapa perempuan ini Nah kalau kita lihat disini Kita lihat nanti ya Siapa perempuan ini Perempuan ya Perempuan ini siapa gitu loh Nah kita cek ya Siapakah perempuan itu Iya kita cek ya Siapa perempuan itu Nah Aduh Siapakah perempuan itu Yang itunya Yang itunya Sudah megang itunya Nah disini ya Ternyata Dia menjelaskan tentang Lukas tadi Ini kan Lukas ya Ini Kristus di rumah orang Parisi Yesus diurapi Perempuan berdosa Siapa perempuan berdosa ini Nah dijelaskan disini Perempuan ini siapa Nah ini Rasa hormat mendalam Ditujukan kepadanya Oleh seorang yang berdosa Yang penuh penyesalan Ketika ia sedang duduk Makan di rumah orang Parisi Perempuan itu berasal dari kota Itu seorang yang berdosa Seorang bukan orang Yahudi Nah bukan orang Yahudi Berarti cewek panggilan Wah Wah Bukan orang Yahudi Sedangkan Yesus Seorang Yahudi Iya Iya Nah cewek panggilan bisa ya Ini cewek panggilan Lalu siapa perempuan itu Cewek panggilan itu Nah disini dikatakan Seorang perempuan Sunda Aduh Ini dia Luar biasa Jadi Masih gak boleh menghujat ya Iya Wah Ternyata Ternyata diurapi Seorang perempuan Sunda Seorang perempuan Sunda Wanita Sunda Waduh Seorang perempuan berdosa ini Yaitu Seorang perempuan Sunda Menguduskan Sucikan Yesus Nah ini gak terima mereka Padahal gak Alimannya sudah jelas ini ya Perempuan berdosa ini siapa Pesundal Mengurapi Maksudnya apa Yaitu Menguduskan Dengan minyak Nah gitu loh bang Nah Kalau anda tidak terima Kira-kira Kalau ini bukan Menguduskan Kira-kira Sedang dimana Nah berarti Yesus ini Kalau tidak terima mereka Berarti Yesus ini Sedang dipanti pijat Betul gak bang Betul Betul juga Betul lah Iya betul juga Soalnya saya kalau Lagi pijat ya Tapi Laki-laki yang pijat itu Diminyakin juga Badan saya Wah Diminyakin Tapi kan gak nyampe seluruh tubuh Paling cuman Bagian kaki Tangan Gitu Kalau ini kan Seluruh tubuh Seluruh tubuh Dari ujung kaki Sampai ujung rambut Wah Gak mungkin Di tengah-tengahnya dilewatin Gak mungkin Gak mungkin Apalagi Apalagi Pesundal Bang ya Apalagi cewek Yang 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 Sudah pengalaman Jelas pengalaman lah Pengalamannya Tinggi Biasanya kan Pesundal gini Bang Penasaran kan Ini barangnya Yesus ini Satu Atau Nyabang tiga Kan bisa kan aja bang Iya Ibaratnya Kalau Kan Penasaran Iya Penasaran itu Kita kan berpikir Seperti ini Bang Teman-teman Saja aja Ada yang sampai 25-30 seti Wah luar biasa Udah bilang besar ya Kira-kira Belum Tuhan Tuhan Apalagi Tuhan Seperti Habis Hanya Masarannya Abis itu Saya itu Jujur ya Bang Kenapa Kok Di Tuhan Kan manusia Yang ada Tanda Latunya Terus Latunya Tuhan Itu Sebesar Apa Gue Tanda Tanya Gini Gimana Kalau Tuhan Gue Mikir Bang Abis Mikir Gue Jadinya Tuhan Penyalah Telah Gimana Gimana Ini yang Habis Pikir Sumpah Sumpah Kok 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 Kita Sebagai Manusia Biasa Bersikir Ya Saya Sebagai Laki-laki Normal Dan Saya Itu Tau Bang Anaknya Bunda Maria Laki-laki Gitu 100% Laki-laki Jadi Manusia Normal Tuhan Sama Sama Saya Juga Laki-laki Ada Barang Terus Barang Barang Manusia Segini Gedenya Gimana Barang Tuhan Mikir Itu Gue Mikir Itu Emang Nggak Ada Kepikiran Apa Barang Seper Apa Gitu Ya Harusnya Dipikirkan Masuk Akal Tuhan Berkelamin Masuk Akal Enggak Itu Harusnya Dipikirkan Gitu Kalau Masuk Akal Sebesar Apa Kira-kira Gitu Ini Kan Ada Ada Ini Jadi Ada Pertanyaan Dari Dibawah Ini Dari Nonton Ini Kalau Kalian Kristen Tidak Menolak Perikopnya Yesus Diurapi Dikuduskan Oleh Seorang Pelagor Pesundak Ya Berarti Memang Yesus Bukan Dikuduskan Sedang Dikuduskan Memang Mereka Setuju Lalu Dimana Berarti Yesus Sedang Dipanti Pijat Sejati Kalau Mereka Membatah Itu Kalau Mereka Membatah Itu Dikuduskan Artinya Bukan Dikuduskan Dikuduskan Dipanti Dipijat Minyak Coba Coba Kalau ada Teman-teman Kristen Di bawah Kalau Misalnya Memang Itu Tidak Benar Naik La Jangan Jangan Diping Diping Di bawah Naik La Siapa Tau Selamat Malam Siapa Aduh Tenggelam Timbul Tenggelam Timbul Ilang Kamu Nah iya kan Baru Saya bilang Tenggelam Timbul Tenggelam Timbul Ilang Beneran Dia Abang Aku gak ikut-ikutan Itu nabi aku masa begini bang Betul Gak mungkin ya Disini saya bilang Judul perikopnya jelas ya Seorang perempuan Berdosa mengurapi Yesus Saya sudah sampaikan data siapa perempuan berdosa ini Disampaikan bahwa perempuan berdosa ini Adalah perempuan sundal ya Tadi dikatakannya Di Sarapan pagi Biblika itu websitenya orang Kristen punya Dikatakan perempuan sundal Jadi kita pun gak setuju lah Kalau kita korelasikan kepada Apa itu Baginda Isa Isa alaih salam Masa Masa Yesus diurapi Diminyaki tubuhnya oleh pesundal Nah kan tidak mungkin Sedangkan pengurapan ini artinya dikuduskan Tidak mungkin Yesus dikuduskan oleh pesundal Gak ada ceritanya Dimana-manapun Ya Walaupun di agama Hindu Buddha orang yang suci dikuduskan oleh pesundal Gak mungkin Nah ini hanya ada di Kristen Ada seorang Tuhan yang dianggap Tuhan dikuduskan oleh pesundal Ini gak mungkin Makanya kita sedang membacakan ini Ini tidak mungkin tidak rasional Dan mereka pun tidak Setuju dengan saya Bahwa Yesus itu tidak sedang dikuduskan Tetapi katanya perempuan itu Bertobat katanya Diampuni dosanya Itu asumsi Tapi gak apa-apa Kalau perempuan itu diampuni Seharusnya perempuan itu yang diurapi sama Yesus Bukan Yesus yang diurapi Betul-betul Harusnya perempuan itulah yang diurapi Yang ditahirkan Yang disucikan Karena dialah yang berdosa Bukan kebalik analoginya Perempuan yang berdosa Yang ditahirkan Yang disucikan Aduh Gak nyambung gitu loh Gak nyambung Gak nyambung ya Jadi Iya jadi Sedikit sebelum kembali ke Bang Baal ya Jadi buat teman-teman muslim Jangan baper ya Ingat ya Jangan baper Karena apa Ini banyak Yesus-Yesus lain Tadi sesuai dengan Sesuai dengan 2 Korintus 11 nomor 4 ya Jadi bukan Kita meyakini Memang benar Bahwa Nabi Isa alaih salam itu Atau Yesus hamasya Atau Isa almasya itu Anak Bunda Maria Tapi Tidak mungkin diurapi Oleh Wanita Yang Apa Tanda kutip Seluruh tubuhnya Oleh wanita yang Berdosa itu Enggak Makanya enggak dikatakan seperti itu Nabi kita itu mulia ya Nabi kita itu mulia Nah disini Dikatakan Ada Isa-isa lain Atau ada Yesus-Yesus lain Nah Karena ada Yesus dari Yunani nih Gitu loh Yang membuatkan orang Romawi Yunani Nah ini Mungkin saja Mungkin gitu loh Ya kan Karena Ada Yesus yang Diangkat Ada Ada Yesus Ada Yesua yang Digantung pada Tiang salib Gitu loh Benda lagi Silahkan Jadi ya Kita ya Jadi secara keimanan Islam Kita tidak percaya cerita itu Tidak mungkin lah Seperti itu Dan memang mereka Kristen pun tidak mau Terima Padahal ini Datanya di Bibel mereka Ya kan Malah judulnya juga Ini sangat Menurut saya Penghujatan lah Kepada Yesus ya Yesus Seorang perempuan berdosa Mengurapi Yesus Menurut Islam ya Ini Menurut mereka sih Gak masalah ya Mereka mengimanan demikian Menurut Islam Menurut keimanan Islam Gak mungkin Ini penghujatannya ya Apa dikatakan Seluruh tubuhnya ya Dia bilang gitu kan Nah ini Nah Mereka tidak terima Oke Kalau tidak terima Berarti Yesus sedang di Diurapi Diminyaki tubuhnya Itu sedang dimana Karena kontradiksi Bang Sekarang kontradiksinya apa Kontradiksinya pertama Kalau menguduskan itu Dikuduskan itu Yesus yang harus menguduskan Ini terbalik Betul Kemudian oleh perempuan Perempuan ini adalah Bukan perempuan orang Yahudi Berarti cewek panggilan Ya kan Kemudian perempuan ini pesundal Kontradiksi Kalau ritual itu adalah Sedang menguduskan Berarti tidak cocok Karena itu adalah Sesuatu yang mesum Mesum lah Ini sedang mesum lah ya Cabul lah ya Perbuatan yang cabul disini Bisa masuk ke teknologi sih Artinya sedang ada Perlakuan cabul Atau Yesus sedang Berbuat cabul disana Atau mesum Gitu kan Karena pertama Dia bukan murimnya Kedua bukan istrinya Perempuan itu tidak dikenal Kan gitu Apalagi seorang pesundal Itu mesum Kalau buat mesum itu Berarti bukan pengkundusan Tetapi ada di suatu tempat Yang umumnya Biasanya di Mana Di panti pijat lah Iya kan Di panti pijat Yang kita kenal Ada panti pijat Full body ini Biasanya ada di mana Di Thailand Atau di Vietnam Mungkin saja Waktu itu Yesus Sering ke Thailand Atau sering ke Vietnam Gitu loh Ya kan Kalau Biasanya Kalau Biasanya Kalau Oten Oten Biasanya Kalau Pas lagi Pijat-pijat Aplikasi Biru Biasanya Dia itu Hahaha Iya Masa Masa Sidi Sampai Aplikasi Biru Kita 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 Itu Itu Kata Iya Cuman Kalau Mesut Full body Biasa Sisi Seperti itu Biasanya Di Thailand Biasanya Di Vietnam Bang Iya Di Vietnam Di mana-mana Di mana Anda suka Berarti Yesus ini Sedang berjinah Ya bang Karena Apa Tadi itu Saya katakan Yesus ini Tidak Dalam Bukan istrinya Yang tadi Tuhan Tidak Kawin Bukan Istri Bukan Emang Boleh Emang Boleh Dalam Tradisi Yahudi Itu Seorang Perempuan Itu Memegang Megang Merah-berah Seorang Laki-laki Yang Bukan Murid Memang Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Bukan Mahrom Apalagi Apalagi Yesus itu Orang Yang Mulia Yang Suci Seorang Rabi Yahudi Tidak Boleh Jadi Di dalam Keimanan Orang Yahudi Apabila Ada Seorang Wanita Yang Bukan Pasangannya Tidak Boleh Menyentuh Merah-berah Seluruh Tubuh Laki-laki Yang Bukan Pasangannya Tidak Tidak Boleh Tidak Sama Seperti Muslim Hal Berjina Ini Sama Dengan Islam Kita Strike Sekali Kalau Berjina Hukumnya Hukum Dosa Besar Berjina Menurut Yesus Tetapi Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Memandang Perpuan Serta Menginginkannya Sudah Berjina Dengan Di dalam Hatinya Nah Memandang Saja Menurut Yesus Kalau Ingin Dengan Memandang Saja Di dalam Rohani Kita Di dalam Tubuh Kita Ada Keinginan Memandang Sudah Berjina Apalagi Ini Tubuhnya Yesus Ini Oles Oles Minyak Aduh Kalau Saya Dikitu Sobat Kuatnya Tetap Haji Bangun Bang Gak 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 Kalau Saya Minta Lagi Bang Terus Aduh Aduh Makin Tua Makin Menjadi Sepakat Kalau Memang Kita Mengatakan Bahwa Yesus Ada Di Panti Pijat Lebih Cocok Karena Memang Tidak Sesuai Dengan Kaedah Lebih Mendekati Ke Panti Pijat Karena Mereka Terjadi Mereka Bila Gini Bang Iya Tapi Mbak Alakur Asam Itu Bukan Berjinah Karena Disaksikan Oleh Banyak Orang Orang Parisi Nah Kalau Yesus Berjinah Iya Lalu Alasannya Tidak Berjinah Karena Disaksikan Berarti Yesus Ini Sedang Bikin Dufailam Saya Bilang Bikin Sendirian Disaksikan Banyak Orang Ada Kameramen Ada Sutradaranya Kan Gitu Wah Wah Jadi Jadi Tontonan Ya Wah Jadi Bahan Jadi Bahan Ya Waduh Wah Takutnya Nanti Ada Yang Lagi Disambil Narik Gini Wah Ini Kalau Sekarang Kan Teman-teman Ya Kalau Sekarang Kita Mengenal Blue Vilem Pasti Semua Tahu Kemudian Nah Kalau Zaman Dulu Kan Cabul Cabul Ini Kalau Definisi Cabul Dalam Tembus Besar Itu Dikatakan Tindakan Yang Tidak Sononoh Yang Dilakukan Di Depan Umum Jadi Yesus Ini Sedang Melakukan Perjinahan Dan Percabulan Wah 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 Ini Bang Ada Pertanyaan Dari Netizen Saya Catat Pertanyaan Kenapa Yesus Tidak Kawin Kemungkinan Kemungkinan Enggak Bang Kalau Yesus Memang Suka Jajan Dipan Dipijat Ini Kemungkinan Kemungkinan Kemudian 100% Manusia Jadi Kalau Yang Namanya Manusia Itu Kemungkinan Kemungkinan Itu Pasti Ada Ya Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Yang Namanya Manusia Manusia Ini Tidak Tidak Lepas Dari Yang Namanya Kudaan Saiton Jadi Kemungkinan Kemungkinan Itu Bisa Ada Bisa Ada Tetapi Tanpa Dalil Kita Tidak Bisa Berasumsi Tetapi Kalau Bicara Tentang Kemungkinan Itu Bisa Ada Jadi Berdasarkan Data-data Tadi Bahwa Memang Yesus Ini Dilakukan Oleh Seorang Pesundal Yang Bukan Istri Dan Kategorinya Itu Jina Jatuhnya Tanya Kepada Orang Yahudi Pasti Jina Itu Jatuhnya Makanya Yang Anak Anak Jina Wajar Sajakan Menurut Orang Yahudi Bisa Bisa Jadi Itu Yang Yang Nanya Kenapa Yesus Tidak Kawin Itu Saya Masih Ingat Namanya Spertus Namanya Itu 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 Kenapa Yesus Gak Kawin Kawin Bang Kenapa Ya Tidak Kawin Lalu Nanti Kalau Gue Juga Tahu Nanti Kalau Ada Bang Hays Ata Bang Baal Nanti Gue Pengen Sekalian Mau Menyampaikan Nih Spertus Yang Nanya Itu Sama Saya Kenapa Yesus Gak Kawin Gitu Bang Nah Pada Saat Yesus Diurapi Oleh Perempuan Itu Tidak Cukup Satu Kali Yang Tercatat Tidak Sekali Saja Kepang Kepang Berulang Kali Ketagihan Ya Kayaknya Bang Ketagihan Lebih Mendekati Bukan Sedang Diurapi Itu Menurut Saya Ini Yesus Sedang Dipijat Itu Ada Disini Bang Di Lumartius 26 Ayat 6 Nah Yesus Diurapi Dimana Ketika Yesus Berada Di Betania Betania Jadi Sedang Di Betania Datanya Di Nah Markus 14 Dikatanya Yesus Diurapi Di Betania Nah Kalau Kita Baca Di Ayat Tain Di Lukas Di Lukas Dimana Yes Seorang Perempuan Berdosa Mengurapi Yesus Perempuan Lagi Disini Dimana Di Kapernaum Naim Beda Tempat Bang Wah Hobi Hobi Gak Kira Kira Itu Dimana Di Lukas Berapa Tadi Oke Kalau Tadi Kan Di Betania Disini Di Betania Di Markus 14 Nah Kalau Di Disini Yang Di Lukas Ada Dimana Di Kapernaum Naim Di Lukas 7 36 49 Sama Disini Perempuan Ya kan Perempuan Juga Perempuan Berdosa Nanti Di Markus Juga Adalah Perempuan Nah Perempuan Nah Hobi Sekali Yesus Diurapi Perempuan Ini Kenapa Bang Kira Kalau Kalau Saya Kalau Saya Kalau Saya Bilang Sih Kayaknya Ketagihan Di Urapin Sih Kayaknya Nah Kalau kita Pakai Petani Petani Kapernaum Ini Beradanya Di Manah Israel Utara Jadi Kapernaum Ini Sesuai Di Lukas Lukas Mengatakan Di Kapernaum Kan Gitu Kalau Di Matius Di Matius 26 Di Yohanes 12 Di Matius 14 Ada Di Betania Wah Dua Tempat Yang Berbeda Ini Wah Disini Perempuan Disini Perempuan Seker Kayaknya Ini Memang Menjelajah Mencari Cari Yang Bisa Yang Panti Pinjal Kayaknya Sih Bisa Jadi Bang Karena Ketika Yesus Jalan Kesini Ke Utara Capek Dipijet Disini Bisa Jadi Bisa Jadi Kesini Juga Dipijet Betul Betul Bisa Jadi Karena Ini Dua Tempat Yang Berbeda Kalau Coba Kalau Ada Teman Teman Kristen Yang Bisa Menjelaskan Ini Kenapa Dua Tempat Yang Berbeda Ini Saling Pijat Memijat Ini Gimana Kok Bisa Cewek Ini Saling Mengkurap Api Meminyak Minyaki Gimana Gimana Saling Saling Malam Saling Muslim Kristen Kristen Lanjut Oke Mbak Gabriel Mungkin Saya tangkapi Jadi Gini Ya Oke Sebentar Lagi Mbak Gabriel Jadi Kalau Ini Kan Dua Tempat Yang Berbeda Perikop Tetap Tidak Boleh Comot Comot Ayat Saya Bilang Perikop Yesus Diurapi Yesus Diurapi Dua Tempat Yang Berbeda Oleh Perempuan Oleh Perempuan Ini Yang Tercatat Loh Bang Masih Tunjuk Dalil Dulu Bang Lagi Bang Diulang Bang Nanti Seperti Bang Lupa Biasanya Otel Itu Bang Habis Diomongin Sekali Lupa Besok Gitu Catat Ya Catat Ya Kalau Misalnya Bang Baal Ini Bang Baal Ini Setau Saya Saya Mengenal Bang Baal Ini Sekitar Sekitar Sudah Setahun Yang Lalu Bang Baal Ini Belajarnya Lumayan Jauh Ya Dia Tiga Tahuk Tiga Hari Tiga Malam Itu Dipatikan Sisanya Itu Diurusan Lebih Ya Kira-kira Seperti Itu Oke Jadi Kita Ulang Sedikit Ya Kita Boleh Comot Comot Ayat Biasakan Tentara Romawi Biasa Ya Kayaknya Banyak Tentara Romawi Di bawah Bok Bok Tombak Ya Wah Yang Yang Di bawah Tetep Layar Yang Tidak Tetep Layar Oten Nggak Kayaknya Di bawah Ini Banyak Tentara Romawi Kayaknya Nunggu Ini Tentara Romawi Ini Memang Tentara Romawi Ini Memang Tentara Terkuat Memang Ini Saya Pak Pendeta Pak Pendeta Saja Tapping Aja Di bawah Kena Ben Kena Di I Luar 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 Biasa Jadi Memang Sit Tidak Bisa Saya Bungkiri Ya Kalau Berbicara Tentang Tombak Tentang Tombak Tentara Romawi Ini Sangat Luar 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 Biasa Sekali Memang Jadi Jangan Kan Jangan Kan Saya Tuhan Aja Bisa Ditangkap Seperti Tuhan Siapa Kita Ketawanya Kau Nakutin Ya memang betul Yesus ditangkap pernah menegus dosa-dosa manusia dosa-dosa manusia tiba-tiba ditangkap nebus dosa manusia ini gimana ini nyambungnya dimana orang ditangkap itu ketawanya ngeri juga ya nakut ini pendeta besar ini betul Bang Hayes atau kayaknya lagi Oh iya Bang Hayes betul-betul udah-udah-udah gua ngeri sendiri gua gua ngeri sendiri gua siapa-siapa tadi mana Bang Baal iya bang Baal lagi ditangkap sama tentara Romawi nah udah aku bilang jangan menghujat jangan menghujat Aduh iya jadi jadi kalau berpikir rata-rata Bang Baal katanya akun ada bahannya naiklah naik-naik apa jadi dibahas apa barusan tentang panti pijat jelas ya data-data valid Yesus di panti pijat rupanya dia ya kurang acar Yesus ini ya parah ini Yesus ini ini kalau aku ketemu aku ketampar jadi Bang Gabriel Bang Gabriel selamat malam Bang eh selamat pagi Bang udah pagi juga kita ya Bang Gabriel selamat pagi ada minum tadi Bang? ada gimana? gimana? bang Gabriel apa Kristen? Kristen Kristen apa? protestan katolik di protestan protestan? hahaha yang bener-bener lah protestan gitu loh yang bener lah Bang protestan tapi ya tapi sebelum ke Bang Hayas tentang tentara Romawi tadi sedikit ya biar enggak biar teman-teman paham juga jadi memang bener ya yang kami takutkan itu adalah tentara Romawi gitu loh ya hahaha memang tentara Romawi itu adalah tentara terkuat sepanjang masa hahaha rekam jejaknya ini pernah mengintimidasi Tuhan hahaha pernah membuat Tuhan ketakutan hahaha 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 dan yang paling fenomenal ya yang paling fenomenal pernah menangkap Tuhan hahaha hahaha jadi memang tentara Romawi adalah tentara terkuat sepanjang masa ya silahkan Mbak Bang Baal silahkan eh bang pendeta pesan silahkan di dilanjut lagi ya nah baik 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 hahaha jadi jadi kalau tentang tentara Romawi ini ya aku bilang eh bentar ini aku ingin bentar lagi aku ingin menjawab ini satu soalan ya namanya ini daripada Kristen juga ini namanya ini bentar aku baca lu siapa ini namanya ya parlos parlos tewes parlos tewes parlos tewes namanya jauh dia bertanya nih dia bertanya tentang dia selalu juga mendengar-mendengar kita juga sih bang bang ambulan di komal kita dia masih ada di bawah kayaknya dia bertanya tentang benarkah Yesus itu nyolong keledai betina nah hahaha soalan bagus ini bang pendeta hah dan dia ada dua pertanyaan pertanyaan nyambung sih jika Yesus nyolong keledai betina kenapa Yesus nyolong keledai betina dan apa nasibnya nah hahaha hahaha jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa ya kita mendengar pertanyaan seperti ini tapi gak apa-apa kita bisa menjawab ya apalagi aku seorang pendeta besar memang tentang keledai betina udah dibahas lama hahaha jadi tetapi bagaimana cara pun apa pun sebabnya harus kita menjelaskan kepada orang-orang tentang keledai betina ini supaya apa supaya orang pada ngerti pada tahu yang Yesus memang hobinya nyolong keledai hah 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 jadi begitu ya jadi kita harus jelasin kepada orang-orang ya jadi sebelum kita ke keledai betina ini hah hah sebelum keledai betina ini kita harus hah hah apa barusan oh tentera romawi jadi tentera romawi itu ya sebenarnya tentera romawi ini tentera yang paling hebat dalam muka bumi ini hah hah karena apa Hah kerana kerana tentera romawi ini aku kasih tahu kalian ya ini ya teman-teman aku tentera romawi ini hebat dia kerana apa bisa menampar Tuhan nah gitu ya kan bisa menampar Tuhan hah Beri kali keluar Ngeri Tuhan tentera Romawi Tapi tentera Romawi ini juga berjasa kepada Kristen Kerana apa berjasanya Jasanya tentera Romawi ini besar kepada Kristen Kerana apa Kerana Jika tidak ada tentera Romawi ini Kristen itu Tidak akan ada Penembusan dosa Nah Ini yang harus tahu ini Ini tentera Romawi ini Antara yang paling berjasa Tapi bukan hanya tentera Romawi Yang berjasa kepada Kristen Malan ada lima Pertama itu Selangkangan Kenapa selangkangan Kristen ini banyak yang menghina selangkangan Banyak yang menghina selangkangan Selangkangan itu begitulah Beginilah kan Kami tidak maulah Apa tentang selangkangan Mereka menghina selangkangan Malah mereka selalu menghujat Yesus Mengatakan Yesus itu barang tidak naik Barang loyo Apa lah kan Jadi aku harus jelasin kepada kalian Kristen-Kristen ya Jadi Selangkangan itu ya Berjasa loh pada kalian loh Hati-hati loh kalian Kristen ya Sebab apa Sebab kalau tidak ada selangkangan Sebab kalau tidak ada selangkangan Kalian tidak bertuhan loh Kristen Hati-hati loh Jadi selangkangan itu berjasa Itu sebab aku bilang kepada kalian Kristen Jangan hanya di gereja itu Buat patung Yesus Buat juga patung selangkangan Selangkangan Gitu loh Oten, botol, Kristen, fir, kafir Buat patung selangkangan di gereja itu Supaya kalian ingat jasa selangkangan Datang gereja ingat gitu kan selangkangan Gitu Jangan menghina selangkangan Oten, botol, fir, kafir Ya Itu yang pertama yang berjasa Yang kedua itu Yang paling berjasa di Kristen itu adalah iblis Sebab apa iblis Iblis ini berjasa loh pada Kristen loh Iblis ini malahan Bersahabat sama Sama Kristen ini sebenarnya Gitu kan Kenapa aku bilang begitu Sebab Sebab Jika tidak ada iblis Kristen ini Tidak akan ada Penebusan dosa Kerana apa Iblis ini Dia ini Aku kasih tahu ya Dia ini yang memainkan peranan dalam Menghasut Yudas Gitu kan Menghasut Yudas Jika tidak ada iblis Tidak akan ada yang menghasut Yudas Jika tidak ada yang menghasut Yudas Tidak akan ada tentera Romawi menangkap Yesus Tidak akan ada imam-imam Yahudi Memprovokasi tentera Romawi itu untuk menangkap Yesus Jadi ini jasa Berjasa di Kristen-Kristen ini Ataupun Iblis Tentera Romawi Imam-imam Yahudi Yudas Ini berjasa Ya Jadi kalian harus ingat kepada Jasa-jasa mereka ini Supaya Supaya kalian itu Jangan lupalah Jasa-jasa mereka itu kan Jadi buat Tugu peringatan Gandengkan bersama dengan patung Yesus di Di gereja itu Supaya apa Supaya kalian ingat Setiap hari Datang Datang ke gereja Ngingat Ngingat jasa-jasa mereka Gitu kan Haa Yudas Dan sebagainya Mungkin begitu Secara Secara singkatnya Gitu ya Jangan kita menghujat Lucu pula Aku mendengar Jadi Haa Jadi begitu ya Jadi secara singkat Jadi bisa terus Aku menjawab Tentang soalan ini Ijen Sebenarnya Teman-teman Ini soalan yang bagus Yang ditanyakan oleh Carlos Tevez Daripada Argentina Dia bertanya Dia Kristen dia Dia Kristen bertanya Tentang Keledai Betina Jadi aku harus jelasin Daripada Daripada awal Supaya apa Supaya Kristen pada Pintar dikit lah Kan Haa Bacaklah Bible Ini soalan ini Soalan mewakili kalian Loh Kristen Mewakili kalian Supaya apa Supaya kalian pada Pintar dalam Pembacaan Bible Jangan kalian nanya Jangan di report aku Betul Aku ni kasih Data Jangan di report Di tap-tap lah Di share-share Ke teman-teman Kristen Supaya Kristen-Kristen pada Pintar Pintar kita ya Pintar Teman-teman kalian lah Jadi Tentang Keledai Betina ini Adalah Satu topik yang menarik Yang harus kita bahas Ini selalu Kukutbah-kutbah juga Di gereja Tetapi Ketika aku Kukutbah Banyak teman-teman Kristen Yang gak mau Gak mau terima Apa yang aku Yang aku sampaikan Jadi Datanya aku tunjukkan dulu Ini ketika dulu Aku sebagai seorang Pendeta besar ya Pernah aku Nginjili keledai Nah Jadi ketika aku Nginjili keledai itu Aku Itu Keledai itu Curhat pada aku Ini datanya Ini banyak Kristen ngomong Oh gimana datanya Yesus itu Nyolong Terima kasih